Feiyang. Tuan tua itu segera melangkah maju, meraih bahu Qin Feiyang, dan bertanya, di mana dia? Ren Wu Shuang juga menantikannya. Qin Feiyang melirik mereka berdua dan berkata, Paman Ren ada di kastil, tapi kamu harus siap secara mental. Apa maksudmu? Keduanya curiga. Qin Feiyang tidak menjawab. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, Dong Zheng Yang, sudah lama tidak bertemu. Menghitung waktu, kita memang sudah lama tidak bertemu. Dong Zheng Yang menganggup, merasa emosional. Selamat datang, katanya. Qin Feiyang tersenyum dan bertanya, momong-momong, di mana Shen Mei dan yang lainnya? Shen Mei dan Lu Xingchen bersama. Mereka bilang mereka tidak ingin merepotkanmu. Zhu Yue menghilang dan tidak dapat ditemukan. Adapun Tan Wu, dia mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan memintaku untuk memberitahumu bahwa hal yang sama terjadi dimanapun. Kata Ren Wu Shuang. Sama saja dimanapun. Qin Feiyang bergumam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Faktanya, Tan Wu sedang mengisyaratkan kepadanya bahwa meskipun kota kekaisaran berbahaya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tentu saja. Dia juga percaya pada Tan Wu. Bagaimanapun juga, orang di belakang Tan Wu sekarang adalah Paman Yuan. Namun, hilangnya Zhu Yue membuatnya sedikit bingung. Wanita ini, dari dulu hingga sekarang, memberinya kesan bahwa dirinya misterius dan tak terduga. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Paman Yuan? Qin Feiyang terkejut dan ragu. Zhu Yue telah mengasuhnya, tetapi dia dan Zhu Yue bukanlah saudara atau teman. Kenapa dia melakukan ini? Dia pasti dititipi oleh seseorang. Di dunia ini, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya dan memiliki kemampuan untuk membuat Zhu Yue melakukan ini hanyalah Paman Yuan dan ibunya. Ibunya berada di ibu kota sepanjang tahun, jadi jelas bukan dia. Lalu, hanya Paman Yuan yang tersisa. Paman Yuan, apa yang telah kamu lakukan untukku di belakang layar? Akankah aku mampu membalas kebaikanmu padaku seumur hidup ini? Qin Feiyang bergumam. Hah! Setelah diam-diam menghembuskan napas, Qin Feiyang menatap Ren Wu Shuang dan bertanya, seberapa jauh kemajuan Shen Mei dan Lu Xingchen. Aku juga tidak yakin. Biasanya saat saya bertanya padanya, dia selalu mengganti topik dan menolak menjawab secara langsung. Ren tanpa akhir menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang berkata, sebagai teman baiknya, sebaiknya kamu membujuknya untuk menjauh dari Lu Xingchen, jika tidak, pada akhirnya dialah yang akan terluka. Maksudmu masih ada masalah besar dengan Lu Xingchen? Ren Wu Shuang bingung. Ini tidak terlalu besar, ini sangat besar. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu dengan tidak sabar mendesak, bisakah kita membicarakan tentang Lu Xingchen nanti? Qin Feiyang meliriknya, melambaikan tangannya, dan memimpin ketiganya ke dalam kastil. Ren Du Xingchen sedang berbaring di sudut kastil saat ini. Tidak ada nafas di tubuhnya, dan dia sudah mati. Ayah! Ren Wu Shuang segera melihat Ren Du Xing, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mengapa ayah terbaring di tanah? Dia tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berlari, berjongkok di tanah, mengguncang tubuh Ren Du Xing, dan berteriak, Ayah, kakek, dan aku di sini, bangun. Pada saat yang sama, orang tua itu memandangi tubuh Ren Du Xing, dan matanya bergetar. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat dan jatuh ke tanah. Qin Feiyang buru-buru naik untuk mendukungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, bangun, jangan tidur lagi. Ren Wu Shuang bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Orang tua di samping mau tidak mau perlahan-lahan mengepalkan kedua tangannya, mencoba mengendalikan emosinya, dan berkata dengan suara rendah, Feiyang, katakan padaku, apa yang terjadi? Penderitaan terbesar di dunia adalah kematian orang berambut putih. Qin Feiyang tahu bahwa lelaki tua itu pasti berada di ambang kehancuran sekarang. Mereka telah menunggu siang dan malam hingga putra mereka kembali dengan susah payah, namun pada akhirnya, yang kembali adalah mayat sedingin es. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bisa menerima hal semacam ini. Qin Feiyang memandang keduanya dan berkata, ceritanya panjang, ayo kita kubur paman Ren dulu. Orang tua itu tiba-tiba berbalik, meraih bahu Qin Feiyang, dan meraung, saya ingin tahu sekarang, bagaimana dia mati. Qin Feiyang ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Ren Wu Shuang menoleh untuk melihat Qin Feiyang, bangkit, dan berkata kepada lelaki tua itu, orang mati harus dihormati. Kakek, mari kita dengarkan adik laki-laki dan kubur ayah dulu. Orang tua itu menatap Qin Feiyang, tetapi pada akhirnya, dia melepaskan tangannya dan menoleh ke Ren Wu Shuang, berkata, sekarang kita berada di Laut Reinkarnasi, di mana kita bisa menguburkannya. Aku punya tempat untuk menguburkan paman Ren, kata Qin Feiyang. Di mana? Orang tua itu dan Ren Wu Shuang memandangnya dan bertanya. Qin Feiyang berjalan mendekat, mengambil tubuh Ren Duksing, dan muncul di pagoda kuno bersama lelaki tua itu dan Ren Wu Shuang. Tuan, ketika Wang Xiao Ji melihat Qin Feiyang muncul, dia segera berteriak dengan penuh semangat. Tapi Qin Feiyang masih mengabaikannya, terbang ke langit, dan mengamati tanah di bawah. Orang tua itu dan Ren Wu Shuang juga terbang ke langit dan berdiri di sampingnya. Qin Feiyang berkata, kamu dapat menemukan tempat untuk menguburkan paman Ren di sini. Keduanya mengamati pegunungan di bawah. Di sana. Sesaat kemudian, Ren Wu Shuang menunjuk ke sebuah gunung raksasa tidak jauh dari sana. Gunung raksasa itu tingginya lebih dari seribu zang, seperti pedang raksasa, mengjulang tinggi ke langit. Di puncak gunung, rerumputan liar subur dan pepohonan hijau. Oke. Qin Feiyang mengangguk, maju selangkah, dan mendarat di puncak gunung. Di puncak gunung, ada seekor macan kumbang hitam. Panjang tubuhnya lebih dari 10 meter, dan bulunya secemerlang sutra. Matanya yang tajam seukuran kepalan tangan berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dan budidayanya tidaklah sederhana. Itu adalah monster kaisar tempur bintang dua. Tapi ketika melihat Qin Feiyang, macan kumbang hitam itu seperti tikus yang melihat kucing. Itu meringkuk menjadi bola dan bergetar. Qin Feiyang memandang macan kumbang dan berkata, mulai sekarang, ini adalah area terlarang di kuburan. Anda bertanggung jawab untuk menjaganya, dan jangan biarkan binatang buas mendekat. Ya. Macan kumbang hitam merangkak di tanah dan menjawab dengan hormat. Jika itu terjadi di masa lalu, lelaki tua itu dan Ren Wu Shuang pasti akan merasa sulit dipercaya bahwa dia bahkan bisa memerintah seekor binatang kaisar. Tapi sekarang, mereka bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Mereka mengamati puncak gunung, mencari tempat untuk menguburkannya. Akhirnya, orang tua itu menunjuk ke tebing di timur, memandang Ren Wu Shuang, dan berkata, ketika ayahmu masih muda, dia suka melihat matahari terbit. Ayo kita kubur dia di sana. Oke. Ren Wu Shuang mengangguk, mengambil tubuh Ren Du Xing dari Qin Feiyang, dan berjalan menuju tebing. Qin Feiyang tidak mengikuti. Dia berdiri di samping macan kumbang dan memperhatikan dengan tenang. Macan kumbang hitam memandang lelaki tua itu dan Ren Wu Shuang, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, siapa mereka? Tuan Muda. Qin Feiyang tercengang. Macan kumbang berkata dengan ketakutan, Aku mendengar orang-orang di desa memanggilmu seperti itu, jadi aku juga memanggilmu seperti itu. Kamu tidak akan marah, kan? Kenapa aku harus marah? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, dia terlalu senang. Karena macan kumbang memanggilnya seperti itu, itu sama saja dengan menyerah padanya secara menyamar. Macan kumbang hitam menghela nafas lega. Qin Feiyang melihatnya dengan geli dan berkata, Apakah saya sangat menakutkan? Kenapa kamu begitu gugup? Tidak, 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 itu tidak menakutkan sama sekali. Macan kumbang hitam dengan cepat menggelengkan kepalanya yang besar, tetapi tidak berani menatap langsung ke arah Qin Feiyang, jelas merasa bersalah. Sebenarnya, tidak hanya itu, semua binatang buas di menara kuno juga diintimidasi oleh Qin Feiyang. Tanpa keraguan. Semua ini karena formula pembunuhan. Sekarang di mata mereka, Qin Feiyang adalah iblis yang tidak dapat terprovokasi, dan mereka menjaga jarak dengan hormat darinya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap ke belakang Ren Wu Shuang dan lelaki tua itu, dan menghela nafas, mereka adalah orang-orang yang paling dekat denganku, dan kali ini, mereka di sini untuk menguburkan orang yang mereka cintai. Macan kumbang hitam itu menganggup menyadari, lalu berkata, Tuhan muda, Anda baru saja mengatakan bahwa tempat ini akan menjadi area terlarang di kuburan di masa depan. Apakah semua orang yang meninggal di masa depan akan dikuburkan di sini? Qin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi penjaga makam? Kata macan kumbang. Kamu tidak mau? Qin Feiyang bertanya. Ya, ya, saya sangat bersedia. Pupil macan kumbang menyusut, dan dia tersenyum datar. Qin Feiyang berkata, jagalah di sini dengan baik, dan kamu tidak akan kekurangan manfaat. Terima kasih, Tuhan muda. Macan kumbang sangat gembira. Benar. Siapa yang terkuat di antara binatang buas di sini? Kata Qin Feiyang. Macan kumbang hitam berkata, Tander Leopard, ia memiliki budidaya Kaisar Perang Bintang Sembilan, dan merupakan Kaisar kita. Guntur macan tutul. Qin Feiyang terkejut. Tander Leopard ini lahir dengan kemampuan mengendalikan Guntur. Entah itu kecepatan atau kekuatan serangan, keduanya sangat kuat. Dikatakan bahwa, ia juga memiliki kekuatan garis keturunan macan tutul angin di tubuhnya. Macan tutul guntur angin dikatakan sebagai tunggangan dewa petir di masa lalu. Itu adalah binatang dewa sejati. Dan macan tutul guntur adalah salah satu binatang yang dapat dengan mudah berubah menjadi macan tutul guntur angin. Di mana itu bercokol? Qin Feiyang bertanya. Macan kumbang berpikir sejenak, dan berkata, di ngarai terdalam di selatan, tetapi temperamennya sangat buruk. Dulu, saat menghadapi master lembah besar dan master lembah kedua, ia selalu mengabaikan mereka. Ia memiliki kepribadian seperti itu. Qin Feiyang tercengang. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan Ren Wu Shuang, lalu menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Sekarang, dia sudah menjadi penguasa menara kuno ini. Entah itu manusia di sini atau binatang buas, dia bisa menemukan mereka semua. Lebih-lebih lagi. Sekarang, selama dia menginginkannya, dimanapun itu berada, dia bisa tiba di sana dalam sekejap. Adapun alasan mengapa Grand Valley Master tidak dapat melakukan hal ini saat itu, adalah karena pemilik kastil selalu menjadi penasihat kekaisaran. Benar-benar ada macan tutul guntur. Sesaat kemudian, Qin Feiyang membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia menoleh untuk melihat macan kumbang hitam dan berkata dengan suara rendah, jaga mereka. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya. Oke. Macan kumbang hitam itu mengangguk. Memadamkan. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Feiyang melintas dan muncul di atas ngarai. Ngarai itu sangat besar dan dikelilingi pegunungan. Tapi tidak ada apapun di ngarai itu. Bahkan sehelai rumput pun tidak. Seluruh ngarai tenggelam dalam lautan guntur berwarna ungu. Dan di tengah ngarai, seekor macan tutul sepanjang 5 hingga 6 meter tergeletak di tanah, tertidur dengan mata tertutup. Bulunya berwarna ungu, dan ada busur listrik yang berkedip di rambutnya. Itu sangat menarik perhatian. Lautan guntur ungu di ngarai dilepaskan olehnya. Qin Feiyang memandang tander leopard sebentar, dan kemudian melihat lautan guntur ungu di sekitar tander leopard. Lautan guntur ini dibentuk oleh untayan guntur kecil dan kekuatan petir yang saling terkait. Setiap hal lainnya memancarkan aura yang mampu menghancurkan dunia. Bahkan Qin Feiyang tidak berani mendekatinya. Karena kekuatan guntur dan kilat cukup untuk menghancurkan tubuh dan tulangnya seketika. Jika aku bisa mengambil macan tutul guntur dari Kaisar Perang Bintang Sembilan untuk digunakan sendiri, maka ketika aku menyelamatkan ibuku, aku pasti akan mendapat bantuan besar lainnya. 1252 Sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Namun pada saat ini, Lei Bao, yang sedang berbaring di tengah lautan petir, tiba-tiba mengeluarkan suara. Qin Feiyang terkejut dan menunduk. Meskipun Lei Bao sedang berbicara, dia tidak membuka matanya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Sungguh orang yang sombong dan menyendiri. Gumam Qin Feiyang Jarinya, yang berhenti di udara, tiba-tiba bergerak maju dan dengan mulus melakukan kontak dengan seutas energi listrik. Mengisap. Langsung. Qin Feiyang menarik napas dalam-dalam. Hal ini disebabkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Saat ujung jarinya bersentuhan dengan kekuatan petir, kulit dan dagingnya terbelah dan darah mengalir keluar. Ia tidak berani lalai dan langsung menarik lengannya. Darah naga ungu keemasan dan kekuatan hidup yang terkandung dalam api kehidupan di tubuhnya segera menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Astaga! Pada saat yang sama, Lei Bao tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan dua mata ungu yang tajam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang. Tepatnya, dia menatap ujung jari Qin Feiyang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa dia memiliki budidaya Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Dan kekuatan petir ini, masing-masing gumpalan memiliki kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan dari alam yang sama tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera jika dia secara tidak sengaja menyentuh kekuatan petir. Namun, orang ini, seorang Kaisar Pertempuran Bintang Satu, hanya kulit dan dagingnya yang terbelah. Bahkan tulangnya tidak rusak. Tidak buruk. Qin Feiyang melihat ujung jarinya dan memeriksa Lei Bao. Dia berkata, mulai sekarang, kamu adalah tungganganku. Gunung. Lei Bao tercengang. Dia perlahan berdiri dan menatap Qin Feiyang. Dia berkata, katakan itu lagi. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, kamu adalah tungganganku. Mencari kematian. Lei Bao terbang ke langit dan berdiri di depan Qin Feiyang. Ia mencibir, waktu itu, Tuan Lembah Pertama dan Tuan Lembah Kedua juga menginginkan aku menjadi tunggangan mereka. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada mereka? Qin Feiyang berkata, ini ada hubungannya dengan saya. Tentu saja. Karena sebentar lagi, kamu juga akan berakhir seperti mereka. Saat itu, mereka semua dipukuli sampai berlutut dan memohon pengampunan oleh kaisar ini. Tander Leopard memamerkan taringnya, meraung, dan menerkam ke arah Qin Feiyang. Suara mendesing. Qin Feiyang berkedip dan muncul beberapa lijauhnya dalam sekejap tanpa peringatan apapun. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Sebenarnya, ini setara dengan teleportasi. Karena di pagoda kuno, hanya dengan berpikir, dia bisa melakukan apa saja. Hmm. Leibao terkejut. Qin Feiyang berkata, kamu masih belum tahu. Tempat ini sekarang menjadi wilayahku. Terus. Leibao tersenyum menghina dan berubah menjadi sambaran petir ungu. Dalam beberapa sekejap mata, dia tiba di depan Qin Feiyang. Sangat cepat. Murid Qin Feiyang berkontraksi. Tapi jadi apa? Di pagoda kuno, tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal kecepatan. Suara mendesing. Sambil berpikir, dia menghilang lagi dan muncul beberapa li di belakang Leibao. Leibao hampir menjadi gila. Dia berbalik dan menatap Qin Feiyang, berkata, jika kamu punya nyali, ayo bertarung tatap muka. Jika kaisar ini kalah, kaisar ini akan melakukan apa yang kamu inginkan dan menjadi tungganganmu. Aku di masa depan. Ayo berjuang. Mata Qin Feiyang berkedip. Leibao berkata dengan nada menghina, kaisar ini tidak akan mengganggumu. Kaisar ini akan menekan budidayanya ke tingkat yang sama dengan milikmu. Mendengar ini, Qin Feiyang mencibir. Apa maksudmu dengan tatapan itu? Leibao mengangkat alisnya. Qin Feiyang berkata dengan dingin, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu metodeku. Kalau tidak, kamu tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti menekan wilayahmu. Kata-kata bodoh. Bocah nakal, kaisar ini tahu metodemu. Bahkan Tuan Lemba Agung dan yang lainnya bukanlah tandinganmu. Tapi kamu harus jelas bahwa kaisar ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kedua sampah itu. Leibao meraung ke langit, dan budidayanya anjlok. Dalam sekejap mata, dia dikendalikan menjadi kaisar perang bintang satu. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Ditemani oleh raungan yang memekakan telinga, Leibao menyerang Qin Feiyang dengan aura ganas yang melonjak. Ledakan. Tatapan Qin Feiyang menjadi dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, auranya meledak saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Dalam sekejap mata, seorang pria dan seekor binatang bertabrakan di udara. Aura penghancur dunia segera melonjak ke segala arah seperti arus deras. Puncak raksasa di dekatnya langsung menjadi abu. Dengan satu tabrakan, itu sebanding dengan menghancurkan langit dan bumi. Manusia dan binatang juga mundur pada saat yang sama, dengan bekas darah menetes dari sudut mulut mereka. Ikuti aku. Qin Feiyang melirik gunung dan sungai yang hancur. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia terbang menuju awan. Manusia yang ceroboh. Leibao tertawa dingin dan mengikuti di belakang Qin Feiyang. Aura mengerikannya mengguncang awan. Dia terbang tinggi ke langit. Qin Feiyang berhenti dan menoleh untuk melihat Leibao. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan battle formula. Niat bertarungnya luar biasa seolah-olah dewa perang telah turun ke dunia, mengabaikan semua makhluk hidup. Leibao memandang Qin Feiyang dan merasakan sedikit penindasan. Manusia biasa bisa membuatku mempunyai ilusi seperti itu. Konyol sekali. Harga diri Leibao tidak membuatnya takut pada manusia. Saat berikutnya, Leibao berdiri dan berubah menjadi binatang berbentuk manusia dengan battle aura yang melonjak. Dia menerkam Qin Feiyang. Qin Feiyang tidak mundur sama sekali. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Leibao. Ini adalah pertarungan tanpa battle aura atau battle formula. Bang. Gemuruh. Seorang pria dan seekor binatang bertabrakan dengan ganas di udara. Gemuruh yang memekatkan telinga itu seperti guntur, bergema di langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar bertarung dengan binatang buas di sini. Di kejauhan. Sesosok terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung terdekat. Itu adalah Lu Zheng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang dan Leibao dengan kecurigaan di matanya. Namun secara bertahap. Jejak keterkejutan muncul di wajah Lu Zheng. Kembali ke kolam naga hitam, dia pernah bertarung dengan Qin Feiyang, jadi dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan dan kekuatan tubuh fisik Qin Feiyang. Kekuatan pukulan itu cukup untuk melukai manusia atau binatang manapun di alam yang sama. Tapi saat ini, kebugaran fisik Leibao sebenarnya sebanding dengan Qin Feiyang. Tidak buruk. Lu Zheng mengangguk sebagai penghargaan. Namun, hati Leibao tidak begitu tenang saat ini. Meskipun ia menekan budidayanya, semua orang tahu bahwa tubuh binatang buas secara alami lebih kuat daripada tubuh manusia. Tetapi, ia tidak bisa menekan pihak lain. Ia tidak dapat memahaminya. Bagaimana tubuh fisik manusia ini bisa begitu menakutkan? Di sisi lain, Qin Feiyang. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia tidak bisa dihentikan. Setiap pukulan yang dia keluarkan mengandung kekuatan puncaknya, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Perlahan-lahan, Leibao merasa agak sulit untuk menolaknya. Retakan. Qin Feiyang mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan di tubuhnya melonjak di sepanjang lengannya dan mengembun di tinjunya. Bukan saja kamu bodoh, tapi kamu juga tidak punya penglihatan. Kamu sengaja memilih untuk memprovokasiku saat suasana hatiku sedang buruk. Dia menyeringai dan melayangkan pukulan ke depan. Keretakan dalam jarak seratus li mulai berputar. Suasana hati sedang buruk. Lu Zheng tercengang. Bukankah seharusnya dia senang mendapatkan pohon penciptaan dan pagoda kuno, serta bawahannya dalam jumlah besar? Mengapa suasana hatinya tidak baik? Pada waktu itu, untuk menghindari Wang Jin, dia berbalik dan menyelinap pergi. Kemudian, dia berkeliling di sekitar pagoda kuno sendirian. Belum lama ini, ketika Qin Fei Yang memanggil Wang Yang Feng dan lebih dari dua ribu kaisar tempur, dia berada sangat jauh pada saat itu dan tidak mendengarnya. Jadi sampai sekarang, dia masih belum mengetahui bahwa ibu Qin Fei Yang telah diculik oleh guru negara. Kalau begitu, tahukah kamu kalau suasana hatiku sedang tidak bagus saat ini? Lei bawa menghadapinya secara langsung. Cakarnya yang seperti kipas meledak ke arah tinju Qin Fei Yang. Ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terjadi di langit, mengguncang seluruh area. Engah. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah dan terhuyum mundur. Tapi di waktu yang sama, cakar lei bau hancur. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang besar terbang seperti meteorit. Bagaimana ini mungkin? Setelah bertarung begitu lama, kekuatanku menjadi semakin lemah. Tapi kekuatannya sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan, tapi dia menjadi lebih kuat. Mata lei bau dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah semakin dia bertarung, dia menjadi semakin kuat. Ledakan. Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan menatap lei bau. Matanya yang tajam seperti pisau. Lei bau tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Berikutnya. Suasana hatimu akan menjadi lebih buruk. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Seperti pelangi ilahi, dia bergegas keluar. Auranya melonjak dan mengguncang gunung dan sungai. Manusia yang menakutkan. Dia tidak mengenal kelelahan, dia tidak mengenal rasa sakit. Dia hanyalah mesin pertarungan. Lei bau bergumam. Kilatan mengerikan muncul di matanya. Ledakan. Ia dengan kuat menstabilkan tubuhnya yang terbang mundur. Kemudian, ia menginjak kehampaan dengan keempat anggota tubuhnya dan bergegas menuju Qin Fei Yang seperti anak panah. Dalam sekejap. Seorang pria dan seekor binatang bertabrakan. Namun sebelum tabrakan, tubuh lei bau melonjak dengan kekuatan guntur dan kilat yang mempesona. Qin Fei Yang terlempar di tempat. Lengannya berdarah dan dagingnya terkoyak. Bahkan tulangnya pun terlihat. Tercelah. Lu Zheng mengutup dalam hatinya. Lei bau menatap Qin Fei Yang dengan dingin dan berkata, Sebelum pertempuran, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak diperbolehkan menggunakan battle key. Setelah mengatakan itu. Dia tersenyum dingin dan memamerkan tarinya. Sekali lagi, dia menyerang Qin Fei Yang. Dia ingin memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Tapi dia jelas meremehkan Qin Fei Yang. Selama dia menekan ranah kultivasinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa menandingi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat lengannya dan membanting telapak tangannya ke udara. Menabrak. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu langit seperti air pasang dan bergegas menuju lei bau. Lei bau tidak mengelak dan menabraknya. Awo. Pada saat itu. Itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Darah mengalir dari kepalanya dan langsung mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Kemudian, seperti bola meriam, ia jatuh ke tanah di bawahnya, menciptakan lubang yang dalam. Desir. Qin Fei Yang mengejarnya seperti kilat. Jari telunjuknya menunjuk ke udara. Kekuatan takasat mata meraung, merobek perut bagian bawah lei bau dan memasuki laut kinya. Mengaum. Rasa sakit karena laut kinya terkoyak membuat lei bau tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong seperti babi lagi. Qin Fei Yang menurunkan lengannya dan menginjak kepala lei bau. Ledakan. Seluruh kepala lei bau tenggelam ke dalam tanah. Qin Fei Yang mencibir, saat Anda menekan ranah kultifasi Anda, kekalahan Anda sudah ditakdirkan. Aku menolak menerima ini. Lei bau meraung. 1253. Tidak meyakinkan. Qin Fei Yang mencibir, kalau begitu aku akan menghajarmu seperti kamu mengalahkan Tuan Lembah dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu. Dia menghentakkan kakinya lagi. Dengan keras, separuh tubuh lei bau terkubur di dalam tanah. Aku tidak bisa menerimanya. Saya masih memiliki banyak trik yang belum saya gunakan. Jika Anda memiliki kemampuan, tunggu sampai saya memulihkan lautan kisah saya sebelum melanjutkan. Lei bau meraung. Huh. Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya, meraih ekor lei bau dan menyeretnya keluar dari tanah, lalu melemparkannya ke atas dan menendang pantat lei bau. Aduh. Lei bau langsung berteriak dan terbang ke langit seperti meteorit. Suara mendesing. Qin Fei Yang bergegas ke langit dan berdiri di langit. Saat lei bau terbang, dia menendangnya lagi. Lei bau berteriak lagi dan menembak jatuh. Seperti itu. Itu seperti bola karet yang ditendang ke atas dan kebawa oleh Qin Fei Yang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuhnya bengkak dengan benjolan besar yang tak terhitung jumlahnya dan tulangnya hampir hancur. Berhenti menendang, berhenti menendang, aku yakin. Lei bau berkompromi. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan benar-benar ditendang sampai mati. Kalau begitu, apakah kamu ingin menjadi tungganganku? Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Ya ya ya. Lei bau menganggup berulang kali. Mengapa sangat sial bertemu iblis seperti itu? Mengapa begitu bodoh menekan budidayanya? Saat ini, tidak ada yang tersisa di hatinya kecuali penyesalan. Kupikir betapa kerasnya tulangmu. Qin Fei Yang mendengus dan mendarat di tanah bersama Lei bau. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel perbudakan dengan cepat mengembun dan tenggelam ke dalam kepala Lei bau. Ah! Apa yang kamu lakukan padaku? Lei bau meraung kesakitan. Qin Fei Yang mengabaikannya, melihat ke puncak gunung, dan berkata dengan suara yang dalam, berapa lama kamu akan mengintip ke sana? Ada orang lain. Lei bau terkejut. Apakah aku sedang mengintip? Dia jelas menyaksikan pertempuran itu secara terbuka. Lu Zheng melompat turun dan mendarat di depan Qin Fei Yang sambil tersenyum. Dia memandang Lei bau dan menggelengkan kepalanya, berkata, sungguh pria yang tidak beruntung. Lei bau mengertakan gigi karena marah. Qin Fei Yang mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke Lei bau. Dia memandang Lu Zheng dan berkata dengan marah, Katakan padaku, berapa umurmu tahun ini? Kenapa kamu selalu sembrono? Hmm. Lu Zheng tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu salah minum obat hari ini? Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan menatap Lu Zheng. Namun pada akhirnya, dia melepaskan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Lakukan sesukamu. Lagipula aku tidak berharap kamu membantuku. Apa yang terjadi padamu hari ini? Mengapa kamu memperlakukan semua orang seperti kamu baru saja makan bubuk mesiu? Lu Zheng mengerutkan kening. Hah. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Lei bau. Dia berkata dengan ringan, Akan ada pertempuran sengit segera. Cepat dan perbaiki lautan energimu. Itu bukan urusanku. Lei bau mendengus. Dengan pemikiran Qin Fei Yang, Lei bau segera jatuh ke tanah, Berguling dan melolong kesakitan. Sebaiknya kamu tidak memaksaku melakukannya lagi. Qin Fei Yang meliriknya dengan dingin. Kemudian, dengan sekejap, Dia menghilang tanpa jejak. Sial, apa kamu sehebat itu? Lei bau mengumpat dengan marah. Dia benar-benar hebat. Lu Zheng melihatnya sekilas dan berkata. Lei bau tercengang. Dia menoleh ke Lu Zheng dan bertanya, Kalian pasti sudah akrab satu sama lain, bukan? Lalu tahukah kamu tanda apa yang terlintas di kepalaku? Itu disebut tanda perbudakan. Itu bisa mengendalikan jiwa makhluk hidup. Dengan kata lain, Selama dia menginginkannya, Dia akan mampu menghapus jiwamu Dan mengintip ke dalam pikiran batinmu. Setelah Lu Zheng selesai berbicara, Dia membuka pintu teleportasi Dan masuk dengan langkah besar. Dia merasa bahwa Qin Fei Yang merasa ada yang tidak beres. Kontrol jiwa. Lei bau tercengang. Sudah terlambat untuk menyesal. Jika ia mengetahui hal ini akan terjadi, Ia tidak akan menekan wilayah budidayanya Bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Di dalam hutan, Wang Xiao Ji masih berlutut. Kakinya sudah mati rasa. Suara mendesing. Lu Zheng muncul di hadapannya begitu saja Dan berkata dengan terkejut, Munchekin kecil, Apakah kamu benar-benar akan terus berlutut? Selama guru tidak menerima saya sebagai muridnya, Saya tidak akan bangun. Wang Xiao Ji mengangguk. Kalau begitu lakukan sesukamu. Lu Zheng mengangkat bahu dan bertanya, Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Wang Xiao Ji menunduk dan merenung sejenak. Dia menatap Lu Zheng dan berkata, Sepertinya ada sesuatu. Apa itu? Lu Zheng bersemangat. Wang Xiao Ji berkata, Belum lama ini, guru tiba-tiba muncul dan mengumpulkan banyak orang. Dia berkata bahwa dia akan keluar mencari nyonya. Nyonya. Lu Zheng curiga. Wang Xiao Ji berkata, Ibu Tuan. Tante. Tubuh Lu Zheng gemetar. Mengapa sepupu kecilnya mengumpulkan semua orang untuk mencari bibi? Mungkinkah itu? Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Xiao Ji dan berkata, Di mana gurumu sekarang? Wang Xiao Ji menunjuk ke suatu arah dan berkata, Saya melihat dia dan dua orang lainnya pergi ke puncak gunung di sana. Tanpa menunggu Wang Xiao Ji selesai berbicara, Lu Zheng terbang ke langit dan mengamati pegunungan di depannya. Secepatnya. Dia melihat Ren Wu Shuang dan Tuan Tua. Qin Fei yang juga sedang berdiri di tepi tebing saat ini. Suara mendesing. Lu Zheng berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia meraih pakaian Qin Fei Yang dan berteriak, Apakah terjadi sesuatu pada bibi? Qin Fei Yang memandangnya dengan dingin. Setelah sekian lama, dia menganggup dan berkata, Iya. Berengsek. Lu Zheng meninju wajah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Hal sebesar itu telah terjadi. Mengapa kamu tidak mengirimiku pesan secepat mungkin? Apakah akan berhasil jika aku mengirimimu pesan? Qin Fei Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Omong kosong, aku juga bisa membantu memikirkan caranya. Ya, dia adalah ibumu. Tapi jangan lupa, dia juga bibiku. Apa hakmu menyembunyikannya dariku? Lu Zheng meraung. Apa yang mereka perdebatkan? Pertengkaran antara keduanya membuat Tuan Tua dan Ren Wu Shuang khawatir. Ren Wu Shuang bertanya dengan curiga. Tuan Tua melirik Qin Fei Yang dan Wang Xiao Ji, melihat kuburan di depannya, dan berkata, Pergi dan lihat. Ren Du Xing telah dimakamkan, dan Batu Nisan telah siap. Di depan Batu Nisan, ada dua lilin yang menyala, dua piring buah yang indah, teko anggur, dan cangkir anggur. Ini disiapkan khusus oleh Ren Wu Shuang. Bagaimana denganmu? Ren Wu Shuang bertanya. Tuan Tua berkata, Saya akan tinggal di sini dan menemani ayahmu sebentar. Ren Wu Shuang menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Melihat keduanya yang saling menatap, dia bertanya, Ada apa denganmu? Jangan ikut campur dalam urusan kami. Lu Zheng melepaskan pakaian Qin Fei Yang, menatap Ren Wu Shuang dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat pegunungan di bawah, dengan cahaya dingin melonjak di matanya. Ren Wu Shuang menatap Lu Zheng dan bertanya dengan curiga, Siapa dia? Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepupu saya. Dia tiba-tiba muncul baru-baru ini. Kata Qin Fei Yang. Sepupu. Ren Wu Shuang terkejut. Tiba-tiba, Lu Zheng menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Bawa aku keluar. Keluar untuk apa? Qin Fei Yang curiga. Itu bukan urusanmu. Kata Lu Zheng. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia tidak ingin mencari masalah, jadi dia langsung mengirim Lu Zheng keluar dari menara kuno. Kelihatannya kalian berdua tidak terlalu baik. Apa terjadi sesuatu yang besar? Dan, bagaimana ayahku meninggal? Kata Ren Wu Shuang. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, Ayahmu dibunuh oleh Mutian Yang, dan sekarang hal besar telah terjadi. Ibuku dibawa pergi oleh guru kekaisaran. Apa? Wajah Ren Wu Shuang menjadi pucat. Tidak heran Qin Fei Yang tiba-tiba mengirim pesan kepadanya dan meminta semua orang untuk datang ke Laut Reinkarnasi. Ternyata itu untuk menjaga Imperial Preceptor menyakiti mereka. Tunggu. Bukankah Mutian Yang adalah kaisar kerajaan surgawi? Bagaimana ayahku bisa ada hubungannya dengan dia? Ren Wu Shuang bertanya dengan heran. Seperti ini. Qin Fei Yang secara singkat memberitahu Ren Wu Shuang melalui transmisi suara, termasuk masalah Lu Xing Chen. Setelah mendengarkan, Ren Wu Shuang tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka begitu banyak hal besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Maksudmu, ayahku sudah lama dirasuki oleh Mutian Yang, dan ayah yang kita lihat di reruntuhan sebenarnya adalah Mutian Yang. Kata Ren Wu Shuang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Xing Chen juga Mutian Yang. Kata Ren Wu Shuang. Itu benar. Inilah sebabnya aku memintamu untuk membujuk Shen Mei agar menjauh darinya. Kata Qin Fei Yang. Bajingan sialan itu, aku tidak akan membiarkan dia lolos. Ren Wu Shuang mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, mengeluarkan suara pecah. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Ren Wu Shuang dan berkata dengan serius, kamu bukan tandingannya, jangan mencarinya, serahkan padaku. Juga, yang terbaik adalah tidak memberitahu orang tua itu tentang hal ini. Dia sudah cukup menyedihkan melihat putranya mati sebelum dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mengkhawatirkan hal-hal ini lagi. Qin Fei Yang menambahkan. Saya mengerti. Ren Wu Shuang memaksakan senyum, memandang ke desa yang sedang dibangun di depan mereka, dan bertanya, apakah penduduk desa itu semuanya manusia? Tidak semuanya. Tapi mereka semua sangat baik. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu biarkan kakek tinggal bersama mereka. Saya percaya ketika kakek merasakan kesederhanaan dan kebaikan penduduk desa itu, dia akan segera melupakan rasa sakit ini. Kata Ren Wu Shuang. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ren Wu Shuang berkata, kalau begitu pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Saya akan tinggal di sini dan menemani kakek sebentar. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan memasuki kastil. Melihat Dong Zheng Yang, yang sedang bersandar di dinding dengan kepala menunduk, Qin Fei Yang berkata, semua orang sudah memberitahumu tentang ibuku, kan? Dong Zheng Yang menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang, dan mengangguk. Lu Hong memberitahuku segalanya, termasuk identitas Lu Xing Chen saat ini. Bagaimana dengan Dong Qing? Kata Qin Fei Yang. Dia juga memberitahuku. Dong Zheng Yang mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu membenciku? Kata Qin Fei Yang. Aku selalu membencimu. Kata Dong Zheng Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu tinggal di kastil dan berkultivasi. Berusahalah untuk membalas dendam anggota klanmu sesegera mungkin. Dong Zheng Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu tetap menjagaku di sisimu. Apakah kamu tidak khawatir aku akan berkomplot melawanmu di belakangmu? Maukah kamu? Qin Fei Yang bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Kata Dong Zheng Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu sepertinya aku harus selalu waspada terhadapmu. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, pertempuran di antara kita pasti akan terjadi. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh Lu Xing Chen dan Mutian Yang dulu. Kirimkan aku keluar. Saatnya pergi. Hem. Qin Fei Yang tercengang. 1254. Semua orang mengira Dong Zheng Yang pasti akan tinggal di kastil untuk bercocok tanam. Karena Dong Zheng Yang tidak mendapat dukungan di ibu kota, dia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk memperjuangkannya. Tetapi jika dia mengikuti Qin Fei Yang, itu tidak diragukan lagi akan menjadi jalan pintas. Tapi mereka tidak pernah menyangka dia akan benar-benar pergi. Lu Hong bertanya, apakah kamu tidak akan tinggal? Dong Zheng Yang memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah berpikir untuk berada di sisimu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Raja Serigala bingung. Dong Zheng Yang tersenyum tipis dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu kalian semua, kan? Itu sebabnya saya di sini. Ini. Semua orang saling memandang. Qin Fei Yang bertanya, jika kamu kembali sekarang, apakah kamu tidak takut guru negara akan berkomplot melawanmu di belakangmu? Ya. Dia bahkan berani berkomplot melawan ibu Little Qin Xi, apalagi kamu. Kata Raja Serigala. Faktanya, semua orang memiliki kesan yang baik terhadap Dong Zheng Yang. Karena dia tidak munafik. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa dia berkomplot melawanku? Lagipula, pengajar negara harus tahu bahwa aku tidak berhubungan baik dengan kalian semua. Jika dia berkomplot melawanku, dia tidak akan bisa mengancam kalian sama sekali. Dong Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Kamu sudah melihatnya dengan cukup jelas. Kata Lu Hong. Setelah melalui begitu banyak hal, jika aku masih tidak bisa memahaminya, bukankah aku bodoh? Baiklah, mari kita berpisah di sini. Kali berikutnya kita bertemu mungkin bertahun-tahun kemudian. Dong Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, hati-hati. Hati-hati di jalan. Dong Zheng Yang juga menangkupkan tangannya dan tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Dong Zheng Yang menghilang. Elang salju bersayap ganda berkata dengan aneh, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Kenapa dia pergi dengan kondisi sebaik itu? Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Anda tidak bisa memaksakannya. Mengenai Anda mengatakan ada yang salah dengan otaknya, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa tidak hanya tidak ada yang salah dengan otak Dong Zheng Yang, dia sebenarnya lebih pintar dari siapapun. Dia pasti punya rencana untuk melakukan ini. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong berkata, apakah menurutmu dia akan mencari perlindungan pada Lu Xing Chen? Sama sekali tidak. Itu karena aku tidak membunuh semua anggota Dong Klan saat itu. Awalnya, saya tidak bisa memahaminya. Kemana perginya orang-orang ini? Namun, saat aku melihat Dong King, aku tahu dia pasti dibunuh oleh Lu Xing Chen. Artinya, Lu Xing Chen lah yang mengakhiri garis keturunan Klan Dong. Inilah sebabnya Dong Zheng Yang berkata bahwa dia akan membunuh Lu Xing Chen dan Mutian yang terlebih dahulu sebelum melawanku. Jadi, dia pasti tidak akan pergi ke Lu Xing Chen. Kata Qin Fei Yang. Lu Hong menghela nafas dan berkata, jika bukan karena dendam yang mendalam, orang ini layak untuk diajak berteman. Ada sedikit penyesalan di wajah Qin Fei Yang. Astaga! Saat berikutnya, dia muncul di pulau itu, memandangi laut yang tak berujung dan menunggu dengan cemas. Lu Hong dan yang lainnya mengasingkan diri. Karena mereka semua tahu bahwa khawatir tidak ada gunanya. Selain itu, bahkan jika Wang Yang Feng dan yang lainnya menemukan ibu Qin Fei Yang, mereka tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu, lebih baik menenangkan diri dan berkultivasi menjadi lebih kuat secepatnya. Di pagoda kuno. Semuanya normal. Wang Xiao Ji masih berlutut. Penduduk desa sedang membangun rumah mereka. Ren Wu Shuang berdiri di depan makam Ren Du Xing bersama lelaki tua itu, menangis tanpa suara. Setelah Lei Bao memperbaiki lautan Qinya, dia memutar otak untuk memikirkan cara membuka segel budak. Waktu berlalu. Saat itu tengah malam. Lautan reinkarnasi di malam hari masih dipenuhi angin kencang dan ombak besar, namun dibandingkan siang hari, terdapat rasa misteri yang tak terduga. Dan satu hari berlalu. Tidak ada berita tentang Wang Yang Feng. Hati Qinfei Yang menjadi semakin cemas. Dapat dikatakan bahwa hatinya tidak pernah semraut ini selama ini. Desir. Tiba-tiba. Satu demi satu sosok muncul di langit di atas pulau. Qinfei Yang buru-buru mendonga, tapi orang yang muncul bukanlah Wang Yang Feng. Tapi dia tidak kecewa. Karena yang datang adalah Fat So dan Viper. Dan di belakang mereka berdua, ada seorang pria dan dua wanita, semuanya tampak parubaya. Qinfei Yang mendatangi mereka, melihat mereka bertiga, dan membungkuk. Paman Yan, Bibi Sui, dan Bibi. Itu benar. Ketiganya adalah Yan Nanshan, Luo Qian Sui, dan Ibu Ling Yunfei, Liu Xi. Fat So sudah memberitahu kami tentang ibumu. Ini berat bagimu. Luo Qian Sui berjalan ke depan Qinfei Yang dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut panjang berantakan di dahi Qinfei Yang. Tidak apa-apa. Pukulan kecil ini tidak akan bisa menjatuhkanku. Qinfei Yang tersenyum. Yan Nanshan berkata, bocah bodoh, jika ada kepahitan di hatimu, katakan saja. Meskipun kami tidak bisa banyak membantumu, kamu akan merasa lebih baik jika mengatakannya. Ya. Kamu dulu yang menjaga kami. Sekarang, kami ingin berbagi beban dengan kamu. Liu Xi juga berkata, Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman Yan, tapi aku baik-baik saja. Qinfei Yang tersenyum. Mereka bertiga saling memandang tanpa daya. Anak ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu kuat. Qinfei Yang melirik ke belakang mereka dan bertanya dengan curiga, di mana Yi Yi dan Putri Duyung. Mengapa saya tidak melihatnya? Ini. Fatih dan Fiper saling berpandangan. Keduanya ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Qinfei Yang tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Dia mendesak, apa yang terjadi? Beritahu saya. Biarkan aku memberitahu Anda. Mereka hilang. Kata Yan Nanshan. Apa? Bagaimana mereka bisa hilang? Ekspresi Qinfei Yang berubah. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu bagaimana mereka hilang. Bahkan tidak ada yang tahu kapan mereka hilang. Lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Qinfei Yang bertanya. Dua bulan lalu, saya pergi mencari mereka untuk sesuatu, tetapi saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di Istana Ilahi. Awalnya, saya mengira mereka hanya keluar untuk bermain. Tetapi setelah beberapa hari, saya tidak melihat mereka kembali. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Saya segera mengirimi mereka pesan, tapi rasanya seperti melempar batu ke laut. Aku juga berpikir untuk mencarimu, tapi aku tidak bisa memasuki ibu kota ke Kaisaran. Fei Yang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak merawat mereka dengan baik. Yan Nanshan menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah dan permintaan maaf. Itu bukan salahmu. Qinfei Yang menghiburnya. Dia memandang Fatso dan Viper dan bertanya, apakah kamu mencari mereka? Fatso berkata, kami mencari kemana-mana. Kami bahkan pergi ke laut keputusasaan, tapi kami tidak dapat menemukannya. Viper berkata, kami juga berpikir bahwa pengajar negara mungkin telah membawa mereka pergi. Jadi kami pergi menemui Penatua Kin. Dia memberitahu kami bahwa pembimbing negara tidak pergi ke tingkat spiritual sama sekali dalam 2-3 bulan terakhir. Bagaimana dengan yang lainnya? Atau mungkinkah pengajar negara pergi ke negara spiritual melalui altar teleportasi di delapan negara bagian lainnya? Qinfei Yang bertanya, kami juga memikirkan masalah ini. Penatua Kin bahkan pergi ke delapan negara bagian lainnya untuk memeriksa kami. Pada akhirnya, tidak ada yang menggunakan altar teleportasi dalam beberapa bulan terakhir. Dengan kata lain, hilangnya mereka tidak ada hubungannya dengan pengajar negara. Kata Fatso. Selain pengajar negara, siapa lagi yang akan mengejarku? Menara utama. Keluargamu. Atau Lu Xingchen. Qinfei Yang mengusap keningnya, sangat kesal. Mengapa banyak hal terjadi begitu tiba-tiba? Mustahil bagi menara master dan keluargamu. Karena piton salju, mereka tidak bisa memasuki keadaan spiritual. Adapun Lu Xingchen, ketika Yi Yi dan yang lainnya hilang, kami belum membunuh Ren Du Xing. Seharusnya bukan dia. Jadi kami dan Paman Yan setuju bahwa. Fatso melirik Qinfei Yang dan tidak berani melanjutkan. Mengapa kamu berpikir? Qinfei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Fatso berkata, mereka mungkin keluar untuk berlatih dan mengalami kecelakaan. Tidak. Qinfei Yang dengan tegas menolak kemungkinan ini. Viper tidak tahan dan berkata, Tuan muda, saya tahu ini sulit bagi Anda untuk menerimanya, tetapi ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Salah. Saya terhubung dengan Putri Duyung melalui simpul konsentris. Jika dia mati, aku juga akan mati. Kata Qinfei Yang. Fatso tertegun sesaat sebelum dia berkata dalam kesadarannya, itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Tapi karena mereka tidak mengalami kecelakaan, kenapa kita tidak bisa menemukannya? Mengapa mereka tidak mengucapkan selamat tinggal saat pergi? Pertanyaan ini membingungkan semua orang. Kalian pergi ke kastil dan istirahat. Qinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke kastil, hanya menyisakan Fatso di luar. Bos, jangan terlalu khawatir. Meski kita tidak tahu di mana mereka sekarang, setidaknya kita tahu mereka masih hidup. Fatso terhibur. Qinfei Yang menganggup dan duduk di karang di sebelahnya. Dia menunduk dan merenung. Fatso berdiri di samping dan menatap Qinfei Yang yang mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Pertama, ibunya diculik oleh pengajar negara, dan kemudian dua wanita yang paling dia sayangi menghilang secara misterius. Untungnya, itu adalah Qinfei Yang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah gila. Tapi dia juga tahu. Meskipun Qinfei Yang tampak setenang biasanya, hatinya lebih kacau daripada orang lain. Kenapa aku sangat tidak berguna? Saat ini, tidak bisakah aku berbagi sebagian beban bos? Fatso menepuk kepalanya dengan keras dan sangat kesal. Sesuatu yang salah. Tiba-tiba, Qinfei Yang tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh kejutan dan keraguan. Si gendut melompat ketakutan dan bertanya, ada apa? Pengajar negara. Kata Qinfei Yang. Kenapa dia? Fatso memandangnya dengan bingung. Tidak, ada sesuatu yang salah. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Fatso benar-benar tercengang olehnya. Berengsek. Tiba-tiba, tubuh Qinfei Yang bergetar. Dia berteriak dengan marah dan dengan cepat mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Wang Yang Feng. Ada enam kaisar tempur bintang delapan di samping Wang Yang Feng. Qinfei Yang berteriak, Penatua Wang, segera hubungi semua orang dan minta mereka segera kembali. Hem. Wang Yang Feng tertegun dan berkata dengan heran, ada kabar tentang nyonya. Tidak. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Wang Yang Feng tertegun dan bertanya, lalu mengapa kita kembali? Apakah kita tidak akan mencarinya? Qinfei Yang berteriak, jangan banyak bertanya, segera kembali. Oke oke oke. Wang Yang Feng menganggup dan mematikan kristal gambar. Dia memandang ke enam kaisar tempur bintang delapan dan bertanya dengan curiga, menurutmu apa yang sedang dilakukan Tuan Muda? Mereka berenam menggelengkan kepala, tampak bingung. Wang Yang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Lakukan apa yang Tuan Muda katakan dan beritahu yang lain. Seribu dua ratus lima puluh lima. Pada saat yang sama. Di pulau. Fatso mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, bos, sebenarnya apa yang anda pikirkan? Katakan padaku dulu, mengapa guru istana menculik ibuku? Qinfei Yang bertanya bukannya menjawab. Fatso mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu sedang menguji IQ Tuan Gemuk? Tentu saja, itu untuk membalas dendam padamu. Salah. Katakan Fei Yang. Apa yang salah? Fatso tidak mengerti. Jika guru kerajaan datang kemari murni untuk membalas dendam padaku, dia pasti sudah mengirim seseorang untuk mencariku sekarang dan menggunakan ibuku sebagai alat tawar-menawar agar aku menyerah. Tapi sekarang, dia tidak mengirim siapapun untuk mencariku. Sebaliknya, dia memilih berpura-pura tuli dan bisu dan membiarkan aku menemukannya sendiri. Katakan Fei Yang. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Fatso mengerutkan kening. Jika aku tidak salah, balas dendamnya padaku hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah karena Wang Yang Feng dan yang lainnya. Kin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Yang Feng. Fatso terkejut. Ya. Coba pikirkan, lautan reinkarnasi begitu besar. Bisakah aku menemukannya dengan kemampuanku sendiri? Tentu saja tidak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya secara alami akan meminta Wang Yang Feng dan yang lainnya untuk membantu saya menemukannya. Dan inilah yang diinginkan oleh guru kerajaan. Kata Kin Fei Yang. Tuan gemuk mengerti. Dia menggunakan ibumu sebagai umpan untuk memancing Wang Yang Feng dan yang lainnya keluar dari pagoda kuno dan kemudian mengalahkan mereka satu persatu. Kata Fatso. Itu benar. Kin Fei Yang mengangguk, menamparkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan kesal, saya sangat bodoh, saya bahkan tidak memikirkan logika sederhana seperti itu. Fatso menghela nafas. Pengajar negara ini benar-benar seekor rubah tua yang licik. Guru kekaisaran tahu bahwa Kin Fei Yang sangat teliti dan sempurna ketika dia tenang. Oleh karena itu, dia menculik ibu Kin Fei Yang untuk membuat Kin Fei Yang panik. Dengan cara ini, dia akan dapat melaksanakan rencananya dengan sempurna. Di satu sisi, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas kehidupan Wang Yang Feng dan yang lainnya. Di sisi lain, dia bisa menyingkirkan Kin Fei Yang. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, pengajar negara telah meremehkan Kin Fei Yang. Bahkan jika pikiran Kin Fei Yang sedang kacau, dia masih bisa mempertahankan sedikit rasionalitas dan ketenangan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana keadaan dua ribu raja pertempuran, dia yakin Wang Yang Feng baik-baik saja. Dengan kata lain, sekalipun pengajar negara telah mengambil tindakan, hal itu belum sepenuhnya terhapuskan. Suara mendesing. Segera, Wang Yang Feng memimpin enam kaisar tempur bintang delapan kembali ke pulau. Wang Yang Feng segera berlari ke arah Kin Fei Yang dan berkata dengan cemas, Tuan muda, ada yang tidak beres. Apa itu? Hati Kin Fei Yang tenggelam. Wang Yang Feng berkata, ada banyak orang yang tidak dapat kami hubungi. Dia pernah mendengarnya. Kin Fei Yang dan Fatso saling berpandangan. Tampaknya apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi? Enam kaisar tempur bintang delapan juga berlari dan bertanya, wajah mereka penuh kekhawatiran. Kin Fei Yang menghibur mereka. Semuanya, tenang dulu, kita akan membicarakannya saat yang lain kembali. Begitu dia selesai berbicara. Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, lebih dari sepuluh orang kembali. Salam, Tuan muda. Tuan muda, mengapa Anda tiba-tiba menelpon kami kembali? Sepuluh orang itu mendarat di depan Kin Fei Yang dan membungkuk. Mereka kemudian memandang Kin Fei Yang dengan curiga. Kita akan membicarakannya nanti. Kata Kin Fei Yang. Sepuluh orang saling memandang dan berjalan di belakang Wang Yang Feng dengan tatapan curiga. Kin Fei Yang mengamati langit malam, alisnya berkerut karena khawatir. Tiba-tiba, ada kilatan di matanya dan dia menoleh untuk melihat Wang Yang Feng dan yang lainnya. Mengapa kamu melihat kami? Kelompok itu bingung. Kin Fei Yang berkata, Fatso, berikan mereka ramuan pemulihan wajah untuk memverifikasi identitas mereka. Verifikasi identitas kita. Tuan muda, mengapa kamu melakukan ini? Wang Yang Feng dan yang lainnya bingung. Kin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, saya memikirkan keselamatan semua orang. Dia melakukan ini untuk mencegah keturunan pengajar kekaisaran berpura-pura menjadi penduduk desa dan menyelinap ke menara kuno. Kemungkinan ini bukannya tidak mungkin. Karena pemilik menara kuno sebelumnya adalah pengajar kekaisaran, dan menara kuno itu adalah benda dewa spasial. Imperial Preceptor pasti tidak akan menyerah begitu saja. Fatso mengeluarkan lusinan ramuan pemulihan wajah dan memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya. Saya akui bahwa bos saya dan saya sedikit tidak menghormati Anda sekarang, tetapi saat ini, kami tidak boleh membuat kesalahan apapun. Saya harap Anda bisa mengerti. Sekelompok orang mengerutkan kening. Tuan muda pasti punya alasannya melakukan ini. Jangan curiga, lakukan saja apa yang dia katakan. Wang Yang Feng adalah orang pertama yang keluar. Dia berjalan di depan Fatso, mengambil eliksir pemulihan wajah, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini. Yang lain menggelengkan kepala dan tersenyum. Mereka juga mengikuti dan meminum eliksir pemulihan wajah. Sesaat kemudian, tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi Qin Fei Yang tidak santai. Dia memandang Fatso dan berkata, siapapun yang kembali lagi nanti harus memverifikasi identitasnya terlebih dahulu. Fatso berkata, ramuan pemulihan wajah itu mungkin tidak cukup. Sederhana saja. Dan Wang Cai, segera sempurnakan ramuan pemulihan wajah. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini. Dan Wang Cai, yang berada di kastil kuno, segera mengeluarkan tas kian kun miliknya, mencari tanaman obat, dan membuka tungku untuk memurnikan ramuan tersebut. Qin Fei Yang memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya dan berkata, Penatua Wang, tetaplah di luar dan bantu kami. Yang lain pergi ke menara kuno dulu. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kecuali Penatua Wang, semua orang menghilang dalam sekejap. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Jika seseorang benar-benar menyelinap masuk dan ketahuan, mereka pasti akan putus asa. Jika pihak lain adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan, maka orang-orang ini pasti akan berada dalam bahaya jika mereka tetap berada di luar. Wang Yang Feng berbeda. Dia adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Di saat kritis, dia masih bisa membantu. Suara mendesing. Berikutnya. Satu demi satu, mereka kembali satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa mereka harus memverifikasi identitas mereka, mereka semua tampak bingung. Mereka yang tidak memiliki masalah dengan identitas mereka segera dikirim ke menara kuno oleh Qin Fei Yang. Segera. Kaisar Perang Bintang Sembilan itu juga kembali satu demi satu. Mereka semua tinggal di luar untuk membantu. Qin Fei Yang juga menjelaskan situasinya secara singkat kepada mereka. Setelah mengetahuinya, hati mereka pun terasa berat. Waktu berlalu. Satu jam berlalu. Suara mendesing. Delapan orang lainnya kembali. Di antara mereka, ada empat Kaisar Perang Bintang 5, tiga Kaisar Perang Bintang 6, dan satu Kaisar Perang Bintang 7. Salam, Tuan Muda. Delapan dari mereka mendarat di depan Qin Fei Yang dan membungkuk. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Fatso segera melangkah maju dan mengeluarkan delapan ramuan pemulihan wajah, lalu berkata, satu untuk kalian masing-masing. Ini. Ramuan pemulihan wajah. Mengapa kita harus meminum eliksir pemulihan wajah? Salah satu pria parubaya kekar mengerutkan kening dan bertanya. Wang Yang Feng berkata, ini adalah pengaturan Tuan Muda, tidak perlu bertanya lebih jauh. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan curiga, melangkah maju satu demi satu, mengambil ramuan pemulihan wajah, dan melemparkannya ke mulut mereka. Pria kekar parubaya yang berbicara juga berjalan menuju Fatso. Tapi ketika dia hendak mencapai Fatso, niat membunuh muncul di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya ke kepala Qin Fei Yang. Seperti yang kuharapkan. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Pada saat yang sama, Wang Yang Feng dan sekelompok Kaisar Perang Bintang Sembilan menyerang pria parubaya kekar itu secara bersamaan. Hem. Pria kekar parubaya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana reaksi mereka begitu cepat? Kali ini. Sebaliknya, dialah yang tertangkap basah. Ah. Di bawah serangan kelompok Wang Yang Feng dan yang lainnya, pria parubaya kekar itu menjerit dan jatuh ke tanah di tempat. Tidak hanya hatinya yang hancur, bahkan laut Kinya pun hancur. Darah muncrat. Beraninya kamu berkomplot melawan tuan muda, kamu hanya mendekati kematian. Wang Yang Feng melangkah maju dan hendak mengakhiri hidup pria parubaya kekar itu. Pena tua Wang, biarkan dia tetap hidup. Qin Fei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Hem. Wang Yang Feng menoleh untuk melihatnya dengan bingung. Dia masih memiliki nilai. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berkata kepada Fatso, pil pemulihan wajah. Fatso mengangguk, segera melangkah maju, dan memasukkan pil pemulihan wajah ke dalam mulut pria parubaya kekar itu. Pada saat itu, penampilan pria parubaya kekar itu mulai berubah. Akhirnya, wajah tua muncul. Qin Fei Yang pernah melihat wajah ini sebelumnya. Itu adalah salah satu dari lima orang yang menyelamatkan guru kerajaan saat itu. Pengajar kekaisaran benar-benar ingin membiarkanmu, Kaisar Perang Bintang Sembilan, mati. Qin Fei Yang mencibir. Orang tua itu tertawa sinis, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun tentang ibumu dari saya. Itu bukan terserah kamu. Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan langsung muncul. Melihat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah. Segel perbudakan menyapu bagian atas kepalanya, dan dia segera memeluk kepalanya dan melolong dengan sedih. Tapi di saat berikutnya, dia benar-benar mengaum, dan seperti banteng yang mengamuk, dia membenturkan kepalanya ke karang. Retakan. Kepalanya hancur di tempat, dan darah muncrat. Tunggu saja, kamu akan segera turun menemaniku. Orang tua itu menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan kebencian, lalu jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhir. Ini. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang. Apakah ini bunuh diri? Bukankah orang-orang ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri? Qin Fei Yang juga agak lengah. Terakhir kali, dia menghancurkan dirinya sendiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, orang ini lebih memilih mati daripada dikendalikan olehnya. Mengapa keturunan guru kerajaan lebih kejam dari yang lain? Suara mendesing. Pada saat ini, lebih dari selusin orang kembali. Setelah memverifikasi identitas mereka, mereka semua dikirim ke pagoda kuno. Setelah menunggu lama, melihat tidak ada yang kembali, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Wang Yang Feng dan bertanya, berapa banyak orang yang kembali? Lebih dari seribu dua ratus orang. Kata Wang Yang Feng. Sebenarnya kurang dari setengahnya. Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Wang Yang Feng berkata, tapi untungnya, Kaisar Tempur Bintang Sembilan sudah kembali. Tidak. Wang Yishan masih hilang. Kata seorang lelaki tua di sebelahnya. Wang Yishan. Wang Yang Feng tercengang, melihat orang di belakangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapakah Wang Yishan? Qin Fei Yang bertanya. Wang Yang Feng berkata dengan suara yang dalam, orang tua berambut merah dengan temperamen buruk itu. Berengsek. Qin Fei Yang mengutup dan bertanya, berapa banyak Kaisar Tempur Bintang 8 dan Kaisar Tempur Bintang 7 yang kembali? Wang Yang Feng berkata, hanya selusin Kaisar Tempur Bintang 8 yang kembali, dan hanya sekitar 50 Kaisar Tempur Bintang 7 yang kembali. Kami kehilangan begitu banyak. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat. Jika dia mengingatnya dengan benar, Wang Yang Feng mengatakan bahwa ada 156 Kaisar Tempur Bintang 8 di desa tersebut. Dan ada lebih dari 500 Kaisar Tempur Bintang 7. Namun kini, hanya sedikit yang kembali. Tuan Muda, jangan salahkan dirimu sendiri. Kami banyak sekali, tapi kami tidak menyangka pengajar negara punya rencana seperti itu, apalagi kamu yang sedang dalam kekacauan saat itu. Wang Yang Feng menghiburnya. Namun kekhawatiran dalam ekspresinya sulit disembunyikan. Sebenarnya, kamu tidak buruk. Ya, jika kamu tidak berpikir untuk meminta kami kembali tepat waktu, aku khawatir kami akan jatuh ke tangan mereka. Kelompok Kaisar Tempur Bintang 9 di samping juga tersenyum dan menghiburnya, tetapi senyuman di wajah mereka sangat dipaksakan. Apapun yang terjadi, saya mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kami percaya kepadamu. 1256 Meskipun mereka tidak mengerti mengapa kekuatan Qin Fei Yang turun dari Kaisar Tempur Bintang 9 menjadi Kaisar Tempur Bintang 1. Namun setelah pertempuran di Aisvali, mereka sangat menyadari bahwa pria ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Jadi, mereka memiliki keyakinan penuh pada Qin Fei Yang. Namun yang membuat mereka khawatir sekarang adalah apakah orang-orang yang kehilangan kontak itu masih hidup. Qin Fei Yang melihat kekhawatiran mereka dan menghibur mereka, jangan khawatir. Jika guru istana ingin membunuh mereka, dia tidak perlu mengalami banyak masalah sekarang. Fatso bertanya, tetapi dengan guru kerajaan yang memimpin, bisakah kita menyelamatkan mereka? Tidak. Guru kerajaan tidak ada di Laut Reinkarnasi. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana Anda tahu? Fatso curiga. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga memandangnya dengan heran. Perhatikan detailnya. Mengapa hanya ada satu kaisar tempur bintang sembilan tetapi lebih dari separuh kaisar tempur bintang delapan dan bintang tujuh kehilangan kontak? Hanya ada satu alasan. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi begitu banyak kaisar tempur bintang sembilan sekaligus. Dan jika guru kekaisaran ada di sini, dengan budidaya dewa sudonya, bukankah itu sangat sederhana? Jadi rencana ini, guru kerajaan pasti membuat rencana di belakang layar dan tidak berpartisipasi di dalamnya secara pribadi. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Jika pengajar kerajaan berpartisipasi secara pribadi, kami kaisar tempur bintang sembilan pasti akan menjadi target pertama mereka. Wang Yang Feng mengangguk. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Aneh. Mengapa pengajar istana tidak berpartisipasi secara pribadi? Qin Fei Yang berkata, mungkin dia tertunda karena sesuatu, atau mungkin juga labirin. Labirin. Fatso, Wang Yang Feng, dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya ini? Apa yang disebut arai kebingungan mengacu pada pengajar kekaisaran yang menciptakan ilusi bahwa dia tidak berada di Laut Reinkarnasi untuk menipu kita dan membuat kita ceroboh. Jika itu masalahnya, maka kita berada dalam masalah. Karena ini artinya dia serius. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang. Situasi saat ini seperti permainan catur di mana bahaya mengintai di segala arah. Satu langkah salah dan dia akan hancur berkeping-keping. Mereka juga tidak dapat mempercayai apa yang dialami pemuda di depan mereka ini di masa lalu. Tidak disangka dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Jika itu mereka, mustahil bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Fatso. Tunggu. Mereka menculik ibuku dan target utama mereka adalah aku. Mereka pasti akan berinisiatif untuk menemukanku. Qin Fei Yang mencibir. Fatso berkata, Baiklah kalau begitu, kirim aku ke kastil untuk bercocok tanam. Lagipula aku tidak bisa membantumu. Qin Fei Yang menganggup dan melambaikan tangannya, mengirim Fatso ke kastil. Segera setelah. Dia memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya dan bertanya, Bagaimana dengan kalian? Kami akan tetap di sini untuk melindungimu. Kata Wang Yang Feng. Terima kasih. Qin Fei Yang memandang sekelompok orang dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik untuk melihat ke laut, matanya berkedip-kedip. Di desa tersebut, termasuk Wang Yang Feng, terdapat total 18 kaisar tempur bintang 9. Dan sekarang, hanya Wang Yishan yang belum kembali. Dengan kata lain, ada 17 kaisar tempur bintang 9 yang berdiri di sampingnya saat ini. Kekuatan ini, jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Tidak. Ada juga Lei Bao. Lebih-lebih lagi. Lei Bao adalah raja dari semua binatang di pagoda kuno. Menaklukkannya sama dengan menundukkan semua binatang. Dan di pagoda kuno, pasti ada banyak monster kaisar tempur bintang 9. Arai yang membingungkan. Mulut Qin Fei Yang perlahan melengkung menjadi cibiran. Dia sudah bisa memastikan bahwa ini adalah susunan membingungkan yang dirancang oleh Imperial Preceptor. Karena. Entah itu kekuatan desa atau binatang buas di pagoda kuno, pengajar kerajaan sangat jelas tentang hal itu. Secara alami, dia juga tahu bahwa jika Dewa Palsu tidak keluar, tidak ada yang bisa menandinginya. Anda ingin bermain? Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Tentu saja. Selain Imperial Preceptor, dia juga harus berhati-hati terhadap keturunan Imperial Preceptor. Karena dia tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa ada Dewa Palsu lain yang tersembunyi di antara keturunan pengajar kekaisaran. Waktu berlalu. Matahari perlahan terbit, menyinari lautan yang bergejolak. Selama periode ini, banyak hewan laut yang berlari untuk menyerang, tetapi mereka semua dengan mudah ditangani oleh Wang Yang Feng dan yang lainnya. Dan setelah sekian lama, tidak ada yang kembali. Ini berarti ribuan kaisar tempur yang tersisa telah menemui kesialan. Berdengung. Matahari sudah tinggi di langit. Tiba-tiba, kristal gambar itu berdengung. Qin Fei Yang buru-buru mengeluarkan kristal gambar, tetapi menemukan bahwa bukan kristal gambarnya yang berdengung. Dia memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya. Ini milikku. Wang Yang Feng berkata, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan pertempuran Ki ke dalamnya. Berdengung. Sosok ilusi muncul. Itu adalah lelaki tua berambut merah, Wang Yishan. Wang Yang Feng tertegun dan buru-buru bertanya, di mana kamu sekarang? Bagaimana denganmu? Wang Yishan bertanya. Lihat dirimu sendiri. Kristal gambar Wang Yang Feng berbalik dan menghadap Qin Fei Yang. Salam, Tuan. Wang Yishan segera membungkuh. Mata Qin Fei Yang berkedip dan bertanya, di mana kamu? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu sebelumnya? Wang Yishan berkata, malam ini, saya telah menyelidiki keberadaan nyonya. Saya tidak berani mengirim pesan karena takut ketahuan. Apa maksudmu? Wang Yang Feng sedikit terkejut dan berkata dengan heran, apakah Anda sudah menemukan nyonya? Ya. Wang Yishan mengangguk. Di mana dia? Qin Fei Yang sangat gembira. Wang Yang Feng dan yang lainnya juga sangat gembira. Wang Yishan berkata, saya juga tidak tahu di mana ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah pulau yang sangat besar. Lalu bagaimana kamu menemukannya? Qin Fei Yang bertanya. Kemarin, ketika saya sedang mencari nyonya, saya tidak sengaja bertemu dengan seorang kaisar tempur bintang lima. Dia lari saat melihatku. Tentu saja saya curiga, jadi saya mengejarnya dan menangkapnya. Kemudian, saat saya interogasi, dia memberitahu saya bahwa dia sebenarnya adalah keturunan pengajar negara. Dialah yang membawaku ke pulau ini. Jalan Wang Yishan. Qin Fei Yang sangat gembira. Bagus, bagus, bagus. Beri aku koordinatnya. Aku akan segera mencarimu. Wang Yishan menganggup dan memberikan koordinatnya kepada Qin Fei Yang. Kemudian, bayangan maya itu menghilang. Wang Yang Feng menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata sambil tersenyum, saya sangat ketakutan. Saya benar-benar mengira dia ditangkap oleh pengajar negara. Ternyata dia menemukan keberadaannya. Namun, wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Wang Yang Feng sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, Tuan Muda, bukankah seharusnya Anda senang karena telah menemukan nyonya? Qin Fei Yang menatap Wang Yang Feng, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Bukan itu yang kamu pikirkan. Apa maksudmu? Wang Yang Feng curiga. Yang lain juga memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang bertanya, Sejak kamu mengikutiku, kamu memanggilku apa? Tuan Muda. Kata Wang Yang Feng. Qin Fei Yang berkata, Tetapi sekarang, Wang Yishan memanggil saya guru. Ini, Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang, dan ekspresi mereka perlahan menjadi suram. Meski hanya sekedar judul, namun maknanya sangat berbeda. Tuan Muda adalah gelar terhormat. Itu tidak rendah hati dan tidak sombong. Tapi Tuan adalah gelar pelayan Tuan Mereka. Mengapa Wang Yishan tiba-tiba mengubah cara dia memanggil Tuan Muda? Tanpa keraguan. Dia pasti sedang mengisyaratkan sesuatu. Sudah pasti dia terkendali, tapi untungnya, teknik jiwa darah tidak bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya. Kata Qin Fei Yang. Apa yang bisa kau lakukan? Wang Yang Feng bertanya. Qin Fei Yang berkata, Pertama-tama, kita harus menemukan di mana pulau yang disebutkan Wang Yishan berada. Bukankah dia memberi kita koordinatnya? Kata seorang wanita tua. Apakah kamu berani pergi? Pokoknya, aku tidak berani, karena pengajar negara kemungkinan besar sedang menyergap di sana. Begitu kita muncul, dia akan menangkap kita semua dalam satu jaring. Kata Qin Fei Yang. Lalu bagaimana kita menemukannya? Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut reinkarnasi. Setengah hari yang lalu, saya menemukan puluhan pulau dengan berbagai ukuran. Jika kita harus mencari satu per satu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kata wanita tua itu. Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Tiba-tiba, dia melihat ke laut dan senyuman muncul di wajahnya. Apa yang membuatmu tersenyum? Wang Yang Feng dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang bertanya, apa yang paling melimpah di laut ini? Wanita tua itu berkata, bukankah sudah jelas? Tentu saja itu binatang laut. Ya. Binatang laut inilah yang bisa sangat membantu kita. Qin Fei Yang tersenyum. Wang Yang Feng berkata, saya mengerti. Anda ingin binatang laut ini membantu kami menemukannya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Wang Yang Feng berkata, ide ini tidak buruk, tapi saya khawatir akan sulit membuat mereka patuh. Itu tidak sulit. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan macan tutul petir muncul. Bagaimana situasinya? Di mana ini? Melihat laut yang tak berujung, tander leopard tercengang. Guntur macan tutul. Pada saat yang sama. Melihat kemunculan tander leopard, ekspresi Wang Yang Feng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka mundur tanpa ragu, mata mereka penuh ketakutan. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, itu telah saya tenangkan. Lemah. Sekelompok orang saling memandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka telah tinggal di Menara Kuno selama ribuan tahun dan mengetahui kekuatan macan tutul guntur dengan sangat baik. Bisa dikatakan demikian. Dulunya adalah penguasa kecil Menara Kuno. Selain pengajar negara, tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan guru lembah pertama dan guru lembah kedua harus bersikap sopan ketika mereka melihatnya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan ditundukkan oleh Tuan Muda. Wang Yang Feng bertanya dengan curiga, kapan ini terjadi? Mengapa kami tidak tahu? Saat kamu pergi mencari ibuku? Qin Fei Yang tersenyum, menatap tander leopard, dan berkata, apakah dunia luar nyaman? Ini dunia luar. Kenapa semuanya air? Tander leopard melihat sekeliling. Qin Fei Yang berkata, sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk mempelajarinya. Ini bisa dilakukan. Tander leopard menganggup berulang kali. Tetapi pada saat yang sama, ada misi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan Wang Yishan, ibunya, dan guru negara muncul satu demi satu di kehampaan. Temukan mereka dan segera lapor padaku. Kata Qin Fei Yang. Tander leopard memandang ketiganya dan berkata, di mana saya dapat menemukannya. Kamu tidak perlu menemukannya. Selama Anda menaklupkan binatang laut di wilayah laut terdekat, atau menjalin hubungan dengan kaisar wilayah laut ini, mereka secara alami akan membantu Anda menemukannya. Tapi ingat, kamu tidak boleh tampil di depan pengajar negara, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Kata Qin Fei Yang. Pengajar negara adalah mantan pemilik menara kuno, jadi dia pasti tahu tentang keberadaan macan tutul guntur. Tidak masalah. 1257. Tunggu. Teriak Qin Fei Yang. Apa sekarang? Lei Bao memandangnya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, saya belum selesai menjelaskan, mengapa kamu terburu-buru. Kalau begitu beritahu aku. Lei Bao meraung. Qin Fei Yang memandangnya dengan dingin dan memasuki kastil. Dia meminta kristal gambar yang tidak terpakai pada Fatso dan melemparkannya ke Lei Bao, sambil berkata, ini untukmu, akan lebih mudah bagi kita untuk saling menghubungi. Apa ini? Lei Bao memainkannya dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak tahu tentang kristal gambar. Qin Fei Yang mengusap keningnya dan memandang Wang Yangfeng, lalu berkata, Penatu Awang, jelaskan padanya dan beritahu cara menggunakannya. Oke. Penatu Awang menganggup, berjalan ke sisi Lei Bao, dan menjelaskan secara detail. Jadi itu untuk komunikasi. Lei Bao tiba-tiba sadar. Setelah membangun jembatan kontrak, ia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Apakah Anda punya instruksi lain? Qin Fei Yang berkata, Jika Anda ingin bermain, saya tidak peduli. Anda dapat bermain sesuai keinginan Anda, tetapi premisnya adalah Anda harus menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda terlebih dahulu. Aku tahu, kamu bertele-tele. Lei Bao mengayunkan cakarnya dengan tidak sabar, berbalik, dan berlari ke laut tanpa menoleh ke belakang. Wang Yangfeng melihat punggung Lei Bao dan mengerutkan kening, Tuan muda, apakah pantas untuk melepaskannya? Tidak ada yang lebih cocok dari itu. Pertama, ia cukup kuat untuk mendominasi laut ini. Kalian pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kelompok itu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Dari segi kekuatan, mereka mungkin bukan tandingan Lei Bao meskipun semuanya bekerja sama. Kedua, binatang lebih mudah untuk berkomunikasi dan bergaul daripada binatang dan manusia. Ketiga, ia dikendalikan oleh segel perbudakan. Tidak peduli apa yang dipikirkannya, aku mengetahuinya, jadi tidak perlu khawatir ia akan mengkhianatiku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Apa sebenarnya meterai perbudakan itu? Wang Yangfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata, ini adalah seni ilahi yang dapat mengendalikan jiwa. Seni ilahi. Semua orang tercengang. Dengan santai menyebutkan seni dewa, berapa banyak seni dewa yang dimiliki tuan muda ini. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalian pergi ke pagoda kuno dulu dan bangun desa secepat mungkin. Baiklah. Jika ada apa-apa, hubungi kami. Kata Wang Yangfeng. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim sekelompok orang ke pagoda kuno. Kemudian, dia juga memasuki kastil kuno. Fatso memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Bos, sepertinya suasana hatimu jauh lebih baik. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang dia mengerti, tidak ada gunanya merasa cemas. Selama dia tahu ibunya baik-baik saja, tidak apa-apa. Sebelum membunuhnya, pengajar negara tidak berani menyakiti ibunya karena satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah ibunya. Namun, Fatso ragu-ragu sejenak sebelum berkata, bahkan jika Leibau menemukan pulau itu, kita tidak akan bisa mengalahkan guru kerajaan dengan kekuatan kita. Jadi aku menunggu. Kata Qin Fei Yang. Menunggu apa? Fatso terkejut. Menunggu Lu Zheng. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti kembali ke keluarga Lu untuk meminta bantuan. Dengan latar belakang keluarga Lu, meskipun mereka tidak bisa membunuh pengajar negara, mereka seharusnya bisa menahannya. Kata Qin Fei Yang. Fatso tersenyum dan berkata, sepertinya orang ini juga orang yang ramah tamah. Dia tipe orang yang terlihat sinis di permukaan tapi sangat setia di hatinya. Lagi pula, seperti yang dia katakan, ibuku adalah bibinya. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Kata Qin Fei Yang. Fatso tersenyum, memejamkan mata, dan memasuki kondisi kultivasi. Qin Fei Yang juga membuka seni ilahi enam kata lagi dan mulai menyalin formula sing. Sepuluh hari di kastil kuno sama dengan satu hari di luar. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Waktu berlalu. Di kastil kuno, sepuluh hari telah berlalu. Namun, Qin Fei Yang hanya menyalin sepersepuluh dari pukulan pertama formula sing. Untungnya, aturan waktu di kastil kuno telah berubah. Kalau tidak, dengan kecepatan ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai formula sing. Sepuluh hari di kastil kuno hanya satu hari di luar. Lei Bao seharusnya tidak bisa menyelesaikannya secepat itu. Qin Fei Yang bergumam dan siap untuk melanjutkan penyalinan. Tapi saat ini, kristal gambar berdering. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengeluarkan kristal gambar, dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah Lei Bao. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Aku menemukannya. Kata Lei Bao. Sangat cepat. Qin Fei Yang terkejut. Omong kosong, apa kamu tidak tahu siapa aku? Lei Bao tersenyum bangga dan memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang, lalu berkata, Aku akan menunggumu di sini, kemarilah. Oke. Qin Fei Yang menganggup, segera menyingkirkan kristal gambar, meninggalkan kastil kuno, membuka portal, dan masuk. Saat berikutnya, dia turun ke sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, diameternya hanya sekitar setengah mil. Dia bisa melihat keseluruhan gambar dalam sekejap. Aku di sini. Lei Bao berdiri di atas batu besar di tengah pulau dan melambaikan cakarnya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menunduk untuk melihat, hanya untuk melihat Lei Bao berdiri di samping kuda laut. Kuda laut itu tingginya hanya dua meter. Itu tidak tinggi di antara barisan monster mengamuk, tapi auranya membuat Qin Fei Yang merasa tidak nyaman. Desir. Qin Fei Yang melintas dan mendarat di depan Lei Bao, bertanya, ini. Lei Bao berkata dengan bangga, dia saudara keduaku. Kakak kedua. Qin Fei Yang bingung. Ini baru sehari, bagaimana dia bisa punya saudara laki-laki lagi. Kuda laut memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan bangga, saya adalah kaisar di sini, mengendalikan seratus ribu mil laut. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Begitu cepatnya menyebut kaisar laut ini sebagai saudara. Orang ini cukup mampu. Kuda laut melirik Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah, kakak, dia tuanmu. Ya. Lei Bao mengangguk dengan enggan. Dia hanyalah kaisar tempur bintang satu, lebih buruk dari yang lemah. Aku bisa mengirimnya ribuan mil jauhnya dengan menarik napas. Bagaimana kamu bisa kalah darinya? Kuda laut tidak dapat memahaminya. Orang lemah. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata dengan wajah gelap, jangan lupa, aku masih berdiri di sini. Terus. Kuda laut tidak mempedulikannya sama sekali. Ia memandang Lei Bao dan berkata, kakak, katakan saja dan aku akan membunuhnya untukmu. Uhuk-uhuk. Lei Bao tersedak dan dengan cepat melambaikan cakarnya, berkata, kamu tidak perlu melakukan hal sekecil itu, saudara kedua. Aku bisa mengatasinya. Lelucon yang luar biasa. Nyawanya masih di tangan Qin Fei Yang. Beraninya ia bertindak gegabuh. Baiklah. Kuda laut itu mengangguk. Qin Fei Yang melirik kuda laut, lalu menatap Lei Bao dan bertanya, siapa yang kamu temukan? Lei Bao mengayunkan cakarnya dan seorang lelaki tua berambut merah muncul. Itu adalah Wan Yishan. Qin Fei Yang bertanya, di mana dia? Di sana. Lei Bao menunjuk ke laut di kejauhan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat. Dia melihat sebuah pulau besar beberapa puluh mil jauhnya. Itu seperti sebuah benua yang mengambang di permukaan laut. Pulau itu ditutupi pegunungan dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Mereka bahkan bisa merasakan aura kaisar tempur. Lei Bao berkata, dia ada di pulau itu. Namun, menurut penyelidikan saudara kedua saya, ada orang lain di pulau itu. Qin Fei Yang memandang kuda laut dan bertanya, ada berapa orang di sana? Sebelas. Sepuluh dari mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan, sama seperti aku. Sisanya tak terduga. Binatang laut yang aku kirim telah dibunuh bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Kata kuda laut dengan tatapan tajam di matanya. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, benar, dia adalah penasihat kekaisaran. Siapa penasihat kekaisaran itu? Kuda laut bertanya. Penasihat kekaisaran. Qin Fei Yang tercengang. Lalu, dia tersenyum tak berdaya. Ketidaktahuan itu menakutkan. Jika penasihat kekaisaran mendengar hal ini, kuda laut akan berada dalam bahaya. Katakan sesuatu. Kuda laut itu memandangnya dengan tidak sabar. Qin Fei Yang berkata, penasihat kekaisaran adalah dewasemu. Dewasemu. Tubuh kuda laut bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia memandang Lei Bao dan berkata, kakak, kamu tidak jujur. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan hal sepenting itu dariku? Aku tidak melakukannya. Aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak tahu dia adalah dewasemu. Kata Lei Bao. Benar-benar. Kuda laut itu ragu-ragu. Lei Bao berkata, kita bersaudara. Mengapa aku harus berbohong padamu? Tidak. Masih terlalu berbahaya. Aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi kalau sudah selesai. Kuda laut memandangi pulau itu, lalu menyelam ke laut dan menghilang. Sial. Kalian masih bersaudara, tapi kalian kabur begitu saja. Kamu tidak setia sama sekali. Lei Bao mengomel. Apakah kamu tidak tahu sudah berapa lama kamu mengenalnya? Qin Fei yang memutar matanya. Itu baru sehari. Bagaimana mereka bisa menjadi teman? Apa yang Anda tahu? Ada semacam hubungan di dunia ini yang disebut teman lama pada pandangan pertama. Lei Bao mendengus. Saya pikir ini lebih seperti burung dari bulu. Qin Fei yang memandangnya dengan jijik. Manusia kejam sepertimu tidak akan mengerti. Lei Bao berkata dengan nada menghina. Aku kejam. Qin Fei yang memelototinya dan berkata, jika saya kejam, Anda pasti sudah lama pergi menemui Raja Neraka. Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara omong kosong dengan saya? Itu karena aku pintar. Aku tidak memprovokasimu. Lei Bao tersenyum bangga. Qin Fei yang tidak berdaya. Dia melompat dan duduk di punggung Lei Bao. Kemudian, dia melihat ke pulau itu dan berkata, ayo pergi. Apa menurutmu aku ini tunggangan? Turun sekarang, dan aku akan memaafkanmu. Lei Bao berkata dengan marah. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan mengaktifkan segel perbudakan. Mengaum. Lei Bao langsung meraung kesakitan. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya kamu tidak menantang kesabaranku lagi. Oke, oke, oke. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Lei Bao segera memohon belas kasihan. Qin Fei yang berhenti mengoperasikan segel perbudakan, dan rasa sakit di kepala Lei Bao segera hilang. Dasar Iblis. Lei Bao menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada, dan berkata, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin ingin pergi? Ada dewa palsu di sana. Jika kita pergi ke sana seperti ini, tidak ada bedanya dengan mengirim diri kita sendiri ke kematian. Silakan, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Kata Qin Fei yang, apakah menurutmu mereka buta? Lei Bao menggerutu karena ketidakpuasan. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melayang ke udara, terbang menuju pulau. Angin laut bersiul dan ombak melonjak. Qin Fei yang menatap pulau itu, niat membunuh muncul di matanya. Tahan auramu. Tiba-tiba, kata Qin Fei yang. Saat dia berbicara, auranya langsung tertahan hingga ekstrim. Lei Bao tertegun dan juga menarik auraganasnya. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan keluarkan auramu, dan jangan bicara. Jika ada sesuatu, kirimkan aku transmisi suara. 1258 Di pulau. Di puncak gunung, seorang lelaki tua berambut merah berdiri di tepi tebing. Dia memandang ke laut yang jauh dari waktu ke waktu, menyapu pandangannya ke pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan sedikit keraguan di matanya. Benar sekali. Dia adalah Wang Yishan. Meskipun sepertinya dia satu-satunya orang di puncak gunung besar itu, ada niat membunuh yang tersembunyi. Ada 11 orang berdiri di hutan di belakangnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam. Ekspresinya muram dan matanya dipenuhi dengan kekejaman yang mengejutkan. 10 orang lainnya, baik tua maupun muda, berdiri di belakang lelaki tua berambut putih itu dan menyembunyikan aura mereka, mengunci Wang Yishan seperti ular berbisa yang siap menyerang. Selain 11 orang, masih ada 2 orang lagi. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, berdiri di puncak gunung di seberang mereka. Yang pertama adalah seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti makhluk abadi. Namun, ada sedikit kekejaman yang tersembunyi di matanya. Itu adalah penasihat kekaisaran. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya. Dia berdiri di belakang guru kerajaan, mengenakan jubah ungu emas. Wajahnya dingin dan tegas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura atasan. Keduanya juga berdiri di atas tebing, dikelilingi semak dan ilalang. Mereka tidak hanya bisa menyembunyikan sosok mereka dengan baik, mereka juga bisa melihat situasi Wang Yishan dengan jelas. Waktu berlalu nafas demi nafas. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya dan menatap penasihat kekaisaran. Patriark, ini sudah sehari. Kenapa dia belum datang? Penasihat kekaisaran menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia sedang berdiri di samping ketika Wang Yishan mengirim pesan ke Qin Fei Yang dan Wang Yang Feng. Oleh karena itu, dia mendengar Qin Fei Yang berkata dengan telinganya sendiri bahwa dia akan segera datang. Namun, dia belum muncul bahkan setelah menunggu satu hari. Apa yang sedang dilakukan bajingan kecil ini? Pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia berbisik, bisakah dia mengetahui rencana kita? Terlihat. Apakah menurutmu dia benar-benar abadi? Dia bisa memprediksi dengan jarinya. Penasihat kekaisaran memelototinya. Pria parubaya itu tersenyum malu. Kami melakukannya secara diam-diam. Tidak peduli betapa pintarnya dia, tidak mungkin dia terpikir akan hal itu. Selanjutnya, kami mengawasi dari samping ketika Wang Yishan mengirimkan pesan kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Wang Yishan tanpa cacat. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Menurut tebakan lelaki tua ini, dia pasti tertunda karena sesuatu di menit-menit terakhir. Penasihat kekaisaran merenung. Leluhur, kamu benar, tapi aku tidak mengerti. Apa yang lebih penting dari ibunya? Kata pria parubaya itu. Dia tidak bisa secara langsung menyangkal kata-kata guru besar, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memberi isyarat. Dengan kata lain, bagi Qin Fei Yang, tidak ada yang lebih penting selain keselamatan ibunya. Dalam keadaan normal, Qin Fei Yang pasti akan bergegas segera setelah dia menerima berita itu. Tapi sekarang, satu hari telah berlalu dan dia masih belum juga datang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Namun pengajar negara tidak mendengarkan. Ini karena rencana kali ini direncanakan dengan cermat olehnya. Bahkan jika Qin Fei Yang bisa melihat bagian pertama, masih ada bagian kedua dan ketiga. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan penuh terhadap rencana ini dan yakin sepenuhnya bahwa rencana itu akan berhasil. Saat ini, Qin Fei Yang dan Lei Bao telah memasuki pulau itu. Ekspresi Qin Fei Yang tenang, tanpa sedikitpun rasa gugup, tapi Lei Bao sangat gelisah. Karena masih belum mengetahui bahwa Qin Fei Yang telah mengaktifkan teknik penyembunyian. Jadi dalam pandangannya, hal itu setara dengan membobol pulau tanpa penyembunyian apapun. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Jika bukan karena segel perbudakan, itu pasti sudah hilang. Segera. Puncak raksasa tempat Wang Yixian berada memasuki garis pandang Lei Bao. Ia berhenti di kehampaan dan mengirimkan suaranya, Orang yang Anda cari ada di puncak gunung itu, tapi saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke sana? Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Qin Fei Yang diam-diam berteriak. Lei Bao gemetar dan hanya bisa menahan peluru dan terbang. Tapi di dalam hatinya, ia terus bergumam, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Akhirnya, seorang manusia dan seekor binatang datang ke puncak gunung. Bagaimana situasinya? Anda benar-benar tidak dapat melihat saya. Lei Bao tercengang. Wang Yixian berada tepat di bawah, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Di mana yang lainnya? Qin Fei Yang bertanya. Lei Bao berkata, ada sekelompok orang di hutan di belakang kita, dan dua orang di puncak gunung seberang. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung di seberangnya, dan mentransmisikan suaranya, ayo pergi ke hutan dan lihat dulu. Baiklah. Lei Bao menganggup dan memandang Wang Yixian. Apakah orang tua ini buta? Mereka berada tepat di atasnya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Ia terbang ke dalam hutan dengan perut penuh keraguan. Orang tua itu dan kelompoknya segera memasuki garis pandangnya. Murid Qin Fei Yang mengerut. Barisan ini benar-benar menakutkan, kesebelasnya adalah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Eh. Kamu sebenarnya tidak menyadarinya. Apakah kalian semua buta? Lei Bao tercengang. Akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan dengan hati-hati terbang ke depan lelaki tua itu. Berikutnya. Itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Itu dan Qin Fei Yang jelas berdiri di depan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak memperhatikan mereka sama sekali. Tak hanya sang lelaki tua, sepuluh orang lainnya juga memperlakukan mereka seperti udara dan langsung mengabaikannya. Kenapa jadi seperti ini? Lei Bao bingung, dan tiba-tiba teringat pada Qin Fei Yang, dan mentransmisikan suaranya, apakah kamu menggunakan sihir? Sihir. Qin Fei Yang sedikit terkejut, melihat tatapan bingung Lei Bao, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi dia tidak menjelaskan, dan diam-diam berkata, ayo pergi ke puncak gunung di sisi lain untuk melihatnya. Baiklah. Lei Bao tidak lagi berjingkat seperti sebelumnya, dan dengan berani terbang menuju puncak gunung di seberang. Terbang di atas puncak gunung, Qin Fei Yang mengamati area di bawah, dan segera melihat mereka berdua di semak-semak. Seperti yang diharapkan, ada penyergapan di sini. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Aneh, kenapa guru kerajaan bahkan tidak bisa melihatnya? Lei Bao benar-benar tercengang. Pengajar istana adalah dewa palsu. Sensitivitas dan wawasannya tidak terlalu buruk. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, apakah hanya ada orang-orang ini di pulau ini? Itu benar. Lei Bao mengangguk. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ada lebih dari seribu kaisar perang yang kehilangan kontak, tetapi hanya ada Wang Yishan di sini, bagaimana dengan sisanya? Di mana mereka sekarang? Juga. Apakah orang yang mengendalikan semua orang adalah pengajar istana, atau keturunannya? Jika yang terakhir, maka akan lebih mudah untuk menghadapinya, bunuh saja dia. Tetapi jika pengajar istana mengendalikan Wang Yishan dan yang lainnya, maka itu akan merepotkan. Karena pengajar istana adalah dewa palsu, dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup untuk membunuh pengajar istana. Sepertinya dia harus mencari penolong. Lalu masalahnya datang lagi. Siapa yang harus dia temukan? Terlebih lagi, untuk membunuh guru kerajaan kali ini, dia harus membunuhnya dalam satu serangan. Jika tidak, pengajar istana dapat melumpuhkan kekuatan garis keturunan Wang Yishan dan yang lainnya kapan saja. Tapi siapa yang mampu membunuhnya dalam satu serangan? Lu Xingchen. Pena Tuwakin. Tampaknya tak satupun dari mereka berhasil. Di dunia ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya mungkin adalah Yuanbo dan Snow Python dari benua yang terlupakan. Tapi Yuanbo sudah pergi. Dan Snow Python itu tidak punya alasan untuk membantunya. Waktu berlalu dalam sekejap. Satu jam akan segera berlalu. Setelah satu jam berlalu, teknik penyembunyian akan hilang secara otomatis. Namun, Qin Fei Yang masih belum memikirkan caranya. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya, dan mengirimkan transmisi suara, mundur dulu. Lei Bao berpikir, mengapa kita harus mundur? Lagi pula mereka buta, jadi mereka tidak bisa melihat kita. Buta. Qin Fei Yang mencibir dan mengirimkan transmisi suara, biarku beritahu, jika kamu tidak mundur sekarang, kamu akan segera mati di sini. Apakah seserius itu? Lei Bao kaget, dia segera berbalik dan bergegas menuju aliran gunung di bawah, memasuki hutan lebat. Saat dia memasuki hutan lebat, waktu untuk teknik penyembunyian telah habis. Qin Fei Yang melompat turun dan berdiri di atas bukit kecil. Menggunakan dedaunan lebat untuk menyembunyikan sosoknya, dia melihat kedua puncak raksasa dan merasa agak kesal. Pada saat yang sama, Lei Bao memandangi dua puncak gunung itu, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari hutan lebat, sekali lagi terbang menuju puncak gunung tempat guru kerajaan berada. Bajingan, cepat kembali. Qin Fei Yang terkejut, dia buru-buru berteriak secara rahasia. Namun, Lei Bao menutup telinga padanya, dengan mata penuh rasa ingin tahu, dia terbang ke puncak gunung dan mendarat di depan mereka berdua. Tapi ia tidak tahu bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Hmm. Keduanya saling memandang, dan sedikit kejutan melintas di mata mereka. Sebenarnya ada binatang mengamuk yang berani mendekat. Mengapa kamu tidak bisa melihat kaisar ini? Namun Lei Bao tidak menyadarinya dan mulai berkeliaran di sekitar mereka berdua. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Keduanya saling memandang. Kenapa dia tidak lari saat melihat mereka? Nyali orang ini cukup besar. Itu tidak benar. Dia tidak terlihat buta. Lei Bao berkeliling dan memandang mereka berdua dengan curiga. Dia kemudian berdiri, mengangkat cakarnya, dan melambaikannya di depan mata mereka. Bodoh! Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan segera memutar matanya. Pada saat yang sama, wajah pria parubaya itu menjadi dingin ketika dia menatap Lei Bao dan berteriak, apakah kamu mendekati kematian? Astaga! Kamu dapat melihat kaisar ini. Lei Bao sangat ketakutan sehingga dia segera mundur beberapa langkah. Kamu tepat di depanku, dan kamu masih bilang aku tidak bisa melihatmu. Apakah Anda menghina kecerdasan saya? Pria parubaya itu sangat marah. Omong kosong. Kelopak mata Lei Bao bergerak-gerak, dan dia segera berbalik untuk melarikan diri. Sepuluh ribu keraguan muncul di hatinya. Kenapa dia tidak bisa melihatnya sebelumnya, tapi sekarang? Melarikan diri. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan berteriak, bunuh binatang itu sekarang juga. Orang tua berambut putih dan yang lainnya bersembunyi di hutan segera bergegas keluar dan mengepung Lei Bao dengan aura kaisar yang melonjak. Apa yang sedang terjadi? Lei Bao tidak mengerti. Tidak ada yang bisa melihatnya sebelumnya, tapi sekarang semua orang bisa melihatnya. Dia juga panik. Dia tidak peduli dengan yang lain, tapi dewa palsu, pengajar istana, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Bahkan sebelum dia bergerak, dia sudah menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Tunggu. Saat lelaki tua berambut putih dan yang lainnya hendak menyerang, guru kerajaan berbicara. Kesebelas dari mereka segera berhenti dan mundur ke samping dengan hormat. Kaisar ini mengambil jalan yang salah. Berpura-puralah kamu tidak melihatku. Selamat tinggal. Lei Bao berkata dengan bingung sebelum melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun, di saat yang sama, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya maju selangkah dan menghalangi di depannya, mata mereka sedingin pedang. Kaisar ini benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Lei Bao benar-benar bingung. Pengajar kerajaan melangkah maju dan mengukur Lei Bao. Dia tersenyum dan berkata, jika orang tua ini mengingatnya dengan benar, kamu pasti Lei Bao dari pagoda kuno, kan? Pagoda kuno apa? Lei Bao bingung dan tersenyum patuh. Orang tua, kamu pasti mengenali orang yang salah. Apakah begitu? Pengajar istana tersenyum main-main. Ya, ya, ya. Pagoda kuno apa? Kaisar ini belum pernah mendengarnya. 1259 Saat ini, Qin Fei Yang berdiri di lereng bukit, alisnya menyatu erat. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Lei Bao, tatapan guru istana langsung berubah dingin saat dia berteriak. Katakan padaku, mengapa kamu ada di sini? Apakah Qin Fei Yang mengirimmu ke sini? Siapa Qin Fei Yang? Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Lei Bao berpura-pura tenang dan memandang guru istana dengan bingung. Matanya yang tajam dipenuhi ketidaksabaran. Tidak akan mengatakannya. Pengajar istana tersenyum sinis dan berkata, jangan khawatir, kamu akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya segera. Selesai. Tutor kerajaan membentuk segel dengan kedua tangannya. Teknik jiwa darah. Ekspresi Lei Bao berubah. Meskipun di dalam menara kuno, bahkan sang pemimpin lembah tidak berani memprovokasinya, sebagai kaisar dari semua binatang buas di menara kuno, ia masih mengetahui tentang teknik jiwa darah. Ia berbalik dan lari. Namun, pengajar kekaisaran melepaskan secercah kekuatan ilahi dan langsung memenjarakannya di ruang hampa. Setelah itu, teknik jiwa darah menyapu tubuh Lei Bao. Semua ini terjadi dalam sekejap. Qin Fei Yang ingin menyelamatkan Lei Bao, tapi sudah terlambat. Lei Bao segera terjatuh dalam kehampaan dan melolong kesakitan. Sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa kamu tidak mendengarkan Qin Fei Yang? Mengapa Anda lari ke sini untuk mengadili kematian? Namun, setelah beberapa nafas, tubuh guru istana bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Leluhur. Pria parubaya, lelaki tua, dan yang lainnya segera mengelilinginya, wajah mereka penuh kegugupan dan kekhawatiran. Kesempatan bagus. Saat guru istana memuntahkan darah, Lei Bao merasakan rasa sakit di tubuhnya tiba-tiba hilang. Dia kemudian berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Hentikan. Guru kerajaan meraung. Orang tua itu dan yang lainnya segera mengejar Lei Bao. Kalian para orang tua ingin mengejar kaisar ini. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Tawa menghina Lei Bao bergema di langit. Kenapa dia tiba-tiba muntah darah? Pada saat yang sama, Qin Fei yang memandang guru kekaisaran dengan bingung dan hendak memasuki kastil untuk mendukung Lei Bao. Tapi saat ini, tutor kerajaan tiba-tiba mengeluarkan kristal gambar. Hem. Qin Fei yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat imperial preceptor menatap gambar kristal dengan sedikit cemberut. Pria parubaya di sebelahnya melirik gambar kristal dan bertanya, leluhur, siapa yang akan mengirimimu pesan saat ini? Aku tidak tahu. Menyingkir. Kata penasihat kekaisaran. Baiklah. Pria parubaya itu menganggup dan segera mundur. Imperial preceptor mengangkat kepalanya dan menatap Lei Bao yang melarikan diri. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengaktifkan energi kuasa divinity dan mengaktifkan image kristal. Weng. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah naga yang mempesona dan mahkota naga yang indah di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan kaisar yang menakjubkan. Tanpa keraguan. Orang ini adalah kaisar saat ini. Salam, yang mulia. Murid Grand Preceptor menyusut saat dia buru-buru membungkuh. Di mana? Kaisar bertanya. Pengajar kekaisaran menjawab, saya sedang menangani beberapa masalah di Laut Reinkarnasi. Qin Feiyang. Kaisar bertanya. Pengajar negara mengangguk. Kaisar berkata tanpa ekspresi, kesampingkan masalah Qin Feiyang untuk saat ini dan segera kembali ke istana kekaisaran. Apa yang mendesak? Pengajar kekaisaran terkejut. Kaisar berkata, kakek kedua keluarga lu ada di sini. Dia secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Apa? Ekspresi Imperial Preceptor berubah, buru-buru bertanya, untuk apa dia di sini? Kaisar menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Segera kembali. Mengatakan demikian, bayangan kaisar menghilang. Imperial Preceptor menyingkirkan image kristal dan mengerutkan kening. Pria parubaya itu berjalan ke depan guru kekaisaran dan berbisik, leluhur, kami baru saja akan berurusan dengan Qin Feiyang ketika mahluk tua itu pergi ke istana kekaisaran untuk mencarimu. Ini bukan suatu kebetulan, bukan. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Dia pasti telah menerima berita dan diam-diam ingin membantu Qin Feiyang. Pengajar kekaisaran mencibir. Pria parubaya itu bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan pergi atau tidak? Pengajar kerajaan berkata dengan suara rendah, yang mulia sudah berbicara. Bagaimana bisa orang tua ini berani untuk tidak pergi? Lalu tempat ini. Kata pria parubaya itu. Penampilan Lei Bao benar-benar mencurigakan. Segera panggil semua orang kembali, lalu bawa kembali Wang Yishan. Ingat, sebelum aku kembali, jangan bertindak gegabuh. Qin Feiyang bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani. Setelah Imperial Preceptor mengatakan itu, dia membuka portal dan melangkah masuk. Pria parubaya itu memandangi punggung pengajar kerajaan dan berteriak di udara, Penatu Wawu, leluhur telah memerintahkanmu untuk berhenti mengejar dan segera kembali. Segera setelah dia selesai berbicara. Portal itu menghilang. Kakek kedua. Mata Qin Feiyang berkedip. Ternyata Lu Zheng benar-benar kembali mencari seseorang untuk membantu. Sepupu, terima kasih. Qin Feiyang bergumam, lalu memasuki kastil, melewati kastil, dan bergegas menuju Wang Yishan di puncak gunung. Suara mendesing. Di luar. Diiringi suara udara yang terkoyak, lelaki tua berambut putih dan kelompoknya membelah langit dan mendarat di depan lelaki parubaya itu seperti kilat. Patriark, apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti mengejar? Di mana leluhurnya? Kenapa dia pergi? Kesebelas orang itu memandang pria parubaya itu dengan heran. Pria parubaya itu berkata, Kakek kedua keluarga Lu pergi ke istana kekaisaran, dan leluhur dipanggil kembali oleh yang mulia. Apa? Apakah keluarga Lu sudah mulai bertindak? Orang tua berambut putih itu terkejut. Bertindak. Huff, apakah mereka punya nyali sekarang? Mereka hanya sekelompok badut. Pria parubaya itu tersenyum menghina dan berkata, Bawa kembali Wang Yishan dulu. Mengenai berurusan dengan Qin Fei Yang, kita akan membicarakannya nanti. Kesebelas orang itu mengangguk. Suara mendesing. Kedua belas orang itu segera terbang menuju Wang Yishan. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Wang Yishan yang sedang berdiri di tepi tebing. Hem. Sekelompok orang menghentikan langkah mereka dan menoleh dengan heran. Saat mereka melihat wajah itu dengan jelas, wajah mereka berubah warna. Qin Fei Yang. Pria parubaya itu mengucapkan kata demi kata, matanya dipenuhi niat membunuh. Benar, ini aku. Qin Fei Yang memandang sekelompok orang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Kapan kamu datang? Pria parubaya itu berkata dengan muram. Saya datang bersama Lei Bao. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Wang Yang Feng serta 17 kaisar tempur bintang 9 lainnya muncul di belakangnya. Melihat begitu banyak orang, pria parubaya dan kelompoknya langsung panik. Kamu menggunakan Wang Yishan untuk memasang jebakan pembunuhan di sini untuk memikatku ke sini. Kamu pikir itu sempurna, tapi kenyataannya, aku sudah melihatnya sejak lama. Qin Fei Yang memandang sekelompok orang dan mencibir. Hati pria parubaya itu bergetar. Seperti yang dikatakan leluhur, pria ini tidak biasa. Qin Fei Yang tiba-tiba berbalik dan memandang Wang Yang Feng dan yang lainnya, lalu berkata, Guru besar telah pergi. Ini adalah rumahmu, silakan bunuh. Ya. Ketujuh belas orang itu menanggapi dengan hormat. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu menjadi pucat dan dia meraung, berpencar dan lari. Langsung. Kedua belas dari mereka berpencar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Jangan biarkan siapapun hidup. Qin Fei Yang meraung. Membunuh. Wang Yang Feng dan yang lainnya meraung serempak, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, mereka segera berpencar dan mengejar pria parubaya itu dan yang lainnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Haha. Apakah menyenangkan mengejarku tadi? Saat ini, tawa liar terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Lei Bao kembali. Secara kebetulan, arah pelarian lelaki tua berambut putih itu juga merupakan arah Lei Bao. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lei Bao langsung mengaktifkan kekuatan guntur dan menerkam ke arah lelaki tua berambut putih itu. Namun, lelaki tua berambut putih itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Karena di belakangnya, Wang Yang Feng mengejarnya. Ada seekor harimau di depan dan seekor serigala di belakang. Bagaimana lelaki tua berambut putih itu berani bertarung? Dia berbalik dan lari ke arah lain. Kamu masih ingin kabur di depanku. Mata Dewa Petir Lei Bao tersenyum menghina, dan kilat umu cerah tiba-tiba muncul di belakangnya. Di dalam petir umu itu, ada sebuah mata yang melayang. Mata itu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bola mata besar itu tampak seperti terkondensasi dari guntur ilahi saat bersinar dengan kilat dan memancarkan kekuatan yang sangat besar. Apa itu? Saat mata itu muncul, baik itu lelaki tua berambut putih atau Wang Yang Feng, keduanya merasakan bahaya yang sangat besar. Wang Yang Feng segera mundur. Kentut tua, mari kita lihat apakah kamu lebih cepat dari jiwa pertempuranku. Lei Bao berdiri dengan tatapan jijik. Melambaikan cakarnya yang tebal, mata Dewa Petir bergetar di udara dan berubah menjadi cahaya ilahi yang melesat ke arah lelaki tua berambut putih itu. Sangat cepat. Qin Fei yang tercengang. Berdasarkan tingkat pengolahannya saat ini, ia tidak bisa menangkap jejak mata Dewa Petir yang menembus kehampaan. Kecepatan itu tidak bisa digambarkan dengan kata, cepat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, mata Dewa Petir berhasil menyusul lelaki tua berambut putih itu. Kekuatan guntur yang melonjak memancarkan aura apokaliptik. Orang tua berambut putih itu kaget. Bajingan ini terlalu kuat, bukan? Mengaum. Dia tidak berani ragu dan segera mengaktifkan battle soul miliknya. Battle soul-nya adalah seekor harimau hitam yang panjangnya beberapa ratus meter. Itu seperti gunung dengan kekuatan mengerikan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Namun, di bawah pemboman kekuatan guntur, harimau hitam tidak bisa menahan sama sekali. Ia langsung meraung dan roboh. Ah! Langsung! Mata Dewa Petir bagaikan anak panah yang menembus gelabela lelaki tua berambut putih itu. Kepala lelaki tua berambut putih itu meledak di tempat dan darah berceceran di langit. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata Wang Yang Feng bergetar dan wajah lamanya dipenuhi ketakutan. Kaisar tempur bintang sembilan dibunuh oleh Lei Bao dalam sekejap. Qin Fei Yang juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan orang itu jauh melebihi imajinasinya. Sekarang dia mengingat pertempuran di pagoda kuno, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Jika Lei Bao tidak menekan kultifasinya pada saat itu, atau jika dia tiba-tiba menyerah untuk menekan kultifasinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Anak kecil seperti itu berani mengejarku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lei Bao memandang mayat lelaki tua berambut putih itu dengan jijik, lalu memandang Wang Yang Feng dan berkata, Tunggu apalagi. Mengapa kamu tidak mau membantu? Baiklah. Wang Yang Feng gemetar dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban, lalu mengejar yang lain. He he. Kamu baru saja mengejarku. Sekarang, aku akan membuatmu putus asa. Lei Bao mengamati sekeliling, tersenyum sinis, dan menyerang seorang wanita tua. Melihat ini. Jejak kepanikan langsung menyelimuti wajah wanita tua itu karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Lei Bao membunuh pria tua berambut putih itu dalam sekejap. Tunggu. Tapi kemudian. Teriak Qin Fei Yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sibuk? 1260. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Kemarilah sebentar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Meskipun orang ini sangat kuat, pada dasarnya dia sombong. Dalam waktu singkat, sulit untuk menjinakannya. Lei Bao dengan enggan terbang ke depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bertanya, Ketika guru istana menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanmu, mengapa dia malah memuntahkan darah? Aku tidak tahu. Lei Bao menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, Lalu apakah kamu dikendalikan olehnya? Tidak. Lei Bao menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Qin Fei Yang terkejut. Pengajar kekaisaran adalah dewa palsu, dan Lei Bao adalah kaisar perang bintang sembilan. Bagaimana teknik jiwa darah bisa gagal? Lalu ketika guru kerajaan mengendalikanmu barusan, apakah ada sesuatu yang tidak normal di tubuhmu? Qin Fei Yang bertanya. Abnormal. Lei Bao sedikit terkejut, dan menundukkan kepalanya untuk mengingatnya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, Ketika saya dikendalikan oleh teknik jiwa darah, sepertinya ada beberapa reaksi di lautan kesadaran saya, tetapi karena itu terlalu menyakitkan, saya tidak terlalu memperhatikannya. Untuk itu, lautan kesadaran. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah ada sesuatu di lautan kesadaran Lei Bao yang melindunginya? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala Lei Bao, dan berkata, Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Bagaimana? Belah kepala kaisar ini. Lei Bao segera mundur dan memandang Qin Fei Yang dengan waspada. Qin Fei Yang memutar matanya. Lei Bao berkata, Kaisar ini dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab, di lautan kesadaran kaisar ini, selain segel budak Anda, tidak ada yang lain. Segel budak. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mungkinkah itu karena segel budak? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat Lei Bao, dan tertawa, pergi dan bantu semuanya, tapi ingatlah untuk membiarkan pria paruh baya itu hidup-hidup. Biarkan dia hidup. Lei Bao bergumam dan menatap pria paruh baya itu. Dengan kematian lelaki tua berambut putih itu, hanya tersisa sepuluh keturunan guru istana. Di pihak Qin Fei Yang, termasuk Lei Bao, ada total delapan belas kaisar perang bintang sembilan. Baik kuantitas maupun kualitas, mereka memiliki keunggulan absolut. Jaga dia tetap hidup. He he. Aku akan membunuhnya. Lei Bao menatap pria paruh baya itu dan tersenyum kejam. Kemudian, dia menyerang pria paruh baya itu dengan aura yang menakutkan. Salam, Tuan Muda. Setelah Lei Bao pergi, Wang Yi Shan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Fei Yang. Tidak perlu bersikap sopan. Kali ini, saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Jika Anda tidak memberi isyarat kepada kami, saya khawatir kami semua akan musnah. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum. Inilah yang harus saya lakukan. Kata Wang Yi Shan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, saya akan menyelamatkan semua orang. Wang Yi Shan mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, Siapa yang mengendalikanmu kali ini? Penasihat kekaisaran sendiri. Kata Wang Yi Shan. Itu hebat. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Wang Yi Shan tidak mengerti. Dikendalikan oleh penasihat kekaisaran berarti dia harus membunuh penasihat kekaisaran untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Dan penasihat kekaisaran sangat kuat. Siapa yang bisa membunuhnya? Awalnya, aku khawatir kamu akan dikendalikan oleh penasihat kekaisaran karena terlalu sulit untuk membunuhnya. Tapi sekarang, aku tidak khawatir sama sekali karena aku telah menemukan cara untuk mematahkan teknik jiwa darah. Kata Qin Fei Yang. Apa itu? Wang Yi Shan terkejut. Kamu telah melihat situasi Lei Bao sebelumnya. Menurutku segel budaklah yang membantunya memblokir kendali teknik jiwa darah. Kata Qin Fei Yang. Bisakah segel budak berfungsi? Wang Yi Shan terkejut. Apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Qin Fei Yang meletakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel. Segel budak segera muncul. Jika segel budak benar-benar bisa melakukannya, maka itu pasti mampu mematahkan teknik jiwa darah di tubuh Wang Yi Shan. Wang Yi Shan menantikannya. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat meraih tangan Qin Fei Yang dan berkata, Tunggu. Apa yang salah? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Jika segel budak benar-benar dapat mematahkan teknik jiwa darah, maka penasihat kekaisaran akan segera merasakannya. Orang ini kejam. Jika dia merasakan seseorang telah melanggar teknik jiwa darah, dia mungkin akan melakukan apa saja dan segera melumpuhkan kekuatan garis keturunan orang lain. Wang Yi Shan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal ini. Tuan muda, menurut saya, jangan terburu-buru membantu saya menghancurkan teknik jiwa darah. Tunggu sampai kita menyelamatkan yang lain. Bagaimanapun, teknik jiwa darah ini tidak sebagus segel budakmu. Itu tidak bisa mengintip ke dalam pikiran batinku. Sekarang penasihat kekaisaran berada di istana kekaisaran, selama kita tidak memberikan kesempatan kepada keturunannya untuk membocorkan berita tersebut, dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sini. Kata Wang Yi Shan. Masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Dia segera mengeluarkannya. Sosok ilusi segera muncul. Itu adalah Lu Zheng. Lu Zheng berkata, penasihat kekaisaran telah kembali ke istana kekaisaran dan sedang bermain catur dengan kakek kedua. Segera bertindak. Apapun yang terjadi, kamu harus menyelamatkan bibi. Qin Fei Yang berkata, saya sudah bertindak. Sangat cepat. Lu Zheng terkejut. Ceritanya panjang. Kamu hanya perlu ingat, kamu harus menunda penasihat kekaisaran. Sebelum kamu menerima pesanku, jangan biarkan dia hilang dari pandanganmu. Kata Qin Fei Yang. Tidak masalah. Lu Zheng mengangguk, dan bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu, memandang Wang Yi Shan, dan bertanya, apakah kamu tahu di mana sarang mereka? Tidak. Setelah saya ditangkap oleh penasihat kekaisaran, saya berada di sini, dan yang lainnya diusir melalui portal. Wang Yi Shan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, karena kamu tidak terikat oleh teknik jiwa darah sekarang. Pergi dan bantu. Oke. Wang Yi Shan menoleh dan melirik ke medan perang, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju seorang wanita tua berambut putih. Pria parubaya dan kelompoknya telah ditahan oleh Wang Yang Feng dan yang lainnya. Gemuruh. Retakan. Suara pertempuran bergema di langit dan bumi. Pertempuran itu sangat sengit. Pulau itu telah hancur, dan gelombang besar melonjak. Qin Fei Yang melirik mereka satu persatu, dan kata, bunuh tiba-tiba muncul di antara alisnya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya darah dan bergegas ke laut. Kali ini, dia tidak hanya ingin menyelamatkan ibunya dan orang-orang di desa, tapi juga membunuh semua keturunan penasihat kekaisaran. Pada saat yang sama. Istana Kekaisaran. Di Taman Kekaisaran. Seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan kain karung duduk di sebuah pavilion dengan tongkat kayu kuno di sampingnya. Itu benar. Orang tua itu adalah kakek kedua. Pengajar negara duduk di hadapan kakek kedua. Luzeng berdiri di belakang kakek kedua. Kaisar saat ini duduk di kursi utama antara kakek kedua dan penasihat kekaisaran. Di tengahnya, ada meja giok dengan papan catur di atasnya. Kakek kedua memainkan catur putih, dan penasihat kekaisaran memainkan catur hitam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Ekspresi mereka juga sangat cuek. Namun, setiap bidak catur yang diletakkan di papan membawa aura pembunuh yang mengejutkan. Saat ini, papan catur seperti medan perang. Bidak catur hitam putih itu seperti banyak prajurit yang bertarung bola balik, dan sulit menentukan siapa pemenangnya. Luzeng dan Kaisar hanya menonton dalam diam. Di pintu masuk taman kekaisaran. Komandan tentara Kirin melangkah mendekat. Salam, Komandan. Keempat tentara Kirin yang menjaga pintu membungkuk. Ya. Komandan tentara Kirin mengangguk, menatap keempat orang di pavilion, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang mereka lakukan. Bermain catur. Kata salah satu prajurit tentara Kirin. Bermain catur. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening. Mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bermain catur dengan penasihat kekaisaran. Apa yang dipikirkan orang tua ini? Dia melangkah ke taman kekaisaran, tetapi langkah kakinya sangat ringan dan tidak mengeluarkan suara apapun. Segera. Dia memasuki pavilion dan membungkuk kepada Kaisar. Kaisar menatapnya, tidak berkata apa-apa, dan terus menatap papan catur. Komandan tentara Kirin berjalan di belakang Kaisar dan berdiri dengan hormat. Kemudian, dia melihat ke papan catur, dan pupil matanya langsung menyusut. Papan catur ini penuh dengan niat membunuh. Daripada mengatakan bahwa mereka berdua sedang bermain catur, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa ini adalah permainan antara dua dewa palsu, pertarungan yang tak terlihat. Lautan Reinkarnasi. Darah berceceran dan mewarnai langit. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti laut. Guyuran. Setelah beberapa waktu, laut meledak, dan sosok berwarna merah darah terbang ke langit. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian berwarna merah darah. Rambut merah darahnya menari tertiup angin, dan mata merah darahnya bersinar terang. Dia seperti dewa kematian, dan aura pembunuhnya membubung ke langit. Itu benar. Dia adalah Qin Fei Yang. Tetapi pada saat ini, iblis batinlah yang mengendalikan tubuh ini. He he. Iblis batin tersenyum ganas, menatap Wang Yang Feng dan yang lainnya, dan mengjilat bibirnya dengan tatapan haus darah di matanya. Saat ini, hanya tersisa lima keturunan pengajar negara. Mereka adalah dua wanita tua, dua pria tua, dan pria parubaya. Adapun Wang Yang Feng dan yang lainnya, meskipun mereka memiliki tingkat cedera yang berbeda, mereka tidak kehilangan satu orang pun. Semua orang tanpa ampun, dan mereka dengan ganas menyerang kedua lelaki tua dan perempuan tua itu. Selama ribuan tahun, mereka menderita di bawah kendali pengajar negara, guru lembah pertama, dan guru lembah kedua. Mereka tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan siksaan yang mereka derita. Kemarahan di hati mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun. Karena itu, mereka ingin melampiaskannya. Dihadapkan pada kemarahan semua orang, kedua lelaki tua dan perempuan tua itu, tanpa kecuali, semuanya penuh luka dan tampak menyedihkan. Hmm. Namun, ketika mereka melihat pria parubaya itu, mata merah darah iblis batin menunjukkan sedikit keterkejutan. Lawan pria parubaya itu adalah Lei Bao. Kekuatan Lei Bao terlihat jelas bagi semua orang. Namun saat ini, Lei Bao sedang dikalahkan oleh pria parubaya itu. Tidak hanya penuh luka, ada juga luka fatal di punggungnya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Di sisi lain, meski pria parubaya itu juga terluka, dia tidak terlihat lemah sama sekali. Menarik. Setan batin bergumam. Sepertinya dia meremehkan keturunan pengajar negara ini. Ah. Segera. Diiringi serangkaian teriakan, kedua lelaki tua dan perempuan tua itu mati satu demi satu di tangan Wang Yang Feng dan yang lainnya, dan mereka dikuburkan di laut. Suara mendesing. Tanpa jeda, sekelompok orang kembali menyerang pria parubaya itu. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh. Melihat ini, mata pria parubaya itu menjadi sedikit gelap. Dia mengirim Lei Bao terbang dengan serangan telapak tangan, dan segera meletakkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk segel. Ledakan. Saat berikutnya. Tanda hitam berbentuk bulan sabit mengembun. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan tanda hitam itu naik ke udara, terus meluas. Akhirnya, bulan itu berubah menjadi bulan hitam, melepaskan kekuatan suci yang mengejutkan. Seni ilahi. Iblis batin tertegun, dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. dan ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.